. Tales of Herding God Season 15 Bab 141, Lumpuhkan Aula Penyembuhan Agung 2 Mace Strawberry Tiruan, 1 Tail 6 Mace dari Bambu Suci, 4 Mace of Oleander Kinmu membawa hulinger ke Departemen Keuangan dan menyerahkan resep untuk membeli bahan obat yang dibutuhkannya. Dia kemudian memberitahu hulinger, kali ini saya akan membuat obat bernama Los Fragrance, yang merupakan semacam anestesi. Apoteker kakek pernah menggunakannya untuk melumpuhkan naga banjir. Banteng itu mungkin kuat tapi ini pasti bisa melumpuhkannya. Namun, menciptakan obat ini membutuhkan tungku pil khusus dan tidak ada kelalaian yang bisa ditoleransi. Hulinger bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa begitu? Aroma yang diberikan obat ini bahkan bisa melumpuhkan naga banjir, apalagi apotek yang membuatnya. Kinmu tersenyum, jika tungku pil tidak disegel, aroma akan keluar setelah obat selesai. Aku takut bahkan praktisi seni surgawi yang hebat dari alam makhluk surgawi akan jatuh kepala terlebih dahulu jika kebetulan berdiri di jalan di mana aromanya dibawa. Saya tidak punya tungku pil yang disegel jadi saya perlu meminjam satu dari Hall of Supreme Healing. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang dikenalnya, tabib surgawi yang kecil, ke mana anda pergi? Kinmu memandang ke arah sumber suara dan tersenyum, jadi itu imperial pisicianku. Itu benar, kau seorang di rektorat, aku harus memanggil gurumuku. Imperial pisicianku segera berkata, jangan katakan seperti ini, aku terlalu malu. Dokter surgawi kecil, saya punya kuliah sore ini dan akan berbicara tentang pengetahuan kedokteran dengan para ulama. Karena anda seorang dokter surgawi, kenapa kamu tidak menggantikan saya untuk memberi kuliah? Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya hanya seorang siswa, bagaimana saya bisa memberikan kuliah? Selanjutnya, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan selama pelajaran sore dan mungkin tidak dapat hadir. Saya berencana untuk memperbaiki tungku obat yang akan digunakan pada sore hari. Tabib istana sedikit kecewa tetapi matanya tiba-tiba berbinar, kamu sedang memurnikan pil. Kinmu tersenyum, itu tidak bisa dianggap pil pemurnian, itu hanya obat pengilangan. Tatapan imperial pisicianku bersinar, tabib surgawi yang kecil, boleh saya amati. Kinmu ragu-ragu sejenak dan menganggupkan kepalanya, saya berencana untuk meminjam tungku pil di Hall of Supreme Healing dan jika anda ingin mengamati, kita bisa pergi bersama. Tabib kekaisaranku sangat senang dan tersenyum, tabib surgawi yang kecil, Anda bisa pergi ke balai penyembuhan agung terlebih dahulu, dan saya akan kembali dengan cepat. Setelah selesai berkata, dia pergi seperti angin. Kinmu berjalan ke ola penyembuhan tertinggi dan bahkan sebelum dia mencapai bagian depan ola, tabib imperial ku sudah menunggunya di depan ola. Selain dia, ada juga imperial pisician Yu, imperial pisician Yu dan seluruh biro imperial pisician. Mereka semua menunjukkan ekspresi kegembiraan. Kinmu bingung. Dia hanya ingin memperbaiki anestesi biasa, adakah kebutuhan untuk mengumpulkan semua dokter kekaisaran? Tabib surgawi kecil, cepat! Beberapa dokter kekaisaran memburunya ketika mereka mengoceh, apakah anda perlu mengaktifkan underground fire grid furnace? Kami bisa menjadi asistenmu. Bahan obat apa yang kamu gunakan? Apa urutan bahan obatnya? Kapan kita harus bersikap lembut dan kapan kita harus galak? Ketika kamu mengeksekusi teknik tangan, bagaimana Kivital harus beredar? Kinmu berjalan ke ola penyembuhan agung bersama dengan mereka dan melihat tungku besar-besar secara langsung. Jumlah pil yang dapat disuling tungku pil ini mungkin membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk memakannya. Ini harus menjadi tungku penggunaan militer atau untuk memperbaiki beberapa pil semangat yang mengguncang dunia. Selain itu, ada tungku pil lainnya dari semua ukuran dan ada formasi rune di bawah tungku pil ini yang terhubung ke api bawah tanah yang 10.000 meter di bawah tanah. Ketika api bawah tanah dihilangkan, itu bisa digunakan untuk menyuling pil. Apakah ada tungku bersegel? Kinmu bertanya. Tabib surgawi kecil, di sini. Tabib kekaisaran Anda dengan cepat membawanya ke tungku batu di aula penyembuhan agung dan tersenyum, tungku ini adalah tungku yang disegel. Dokter surgawi kecil dapat memeriksa apakah itu dapat digunakan. Mata Kinmu menyala dan melihat bahwa tungku batu ini langsung diukir dari batu giyok dan batu. Bagian atas dan bawah dikosongkan dengan 8 trigram divinatori dan 5 elemen yang terletak di dalam. Tungku tidak memiliki ventilasi udara dan bisa dibuat kedap udara dengan menutup bagian atas dan bawah bersama-sama dan berbelok. Bahkan jika pil itu meledak di tungku, itu tidak akan bisa menghancurkan tungku pil ini. Bisa digunakan. Kinmu mengangkat tungku terbuka dan memeriksanya dengan amas sebelum menempatkan ramuan sesuai dengan urutan dalam kotak persegi dari 8 trigram divinatori. dan 5 elemen. Kotak-kotak persegi dari 8 trigram divinatori dan 5 elemen ini semuanya memiliki urutan sendiri dan akan terbuka ketika mereka mencapai waktu tertentu. Dengan cara ini, ramuan obat dalam kotak persegi akan jatuh ke tungku dan tidak perlu membuka tungku pil untuk membuang rempah-rempah. Dia meletakkan bumbu dan segera memberikan tepukan dengan telapak tangannya, mengeluarkan api bawah tanah dari formasi rune di tanah, mengalsinasi tungku batu. Hulinger tidak tertarik pada pemurnian obat jadi dia mulai melihat-lihat. Sementara itu, dokter kekaisaran tua dan berambut putih berkumpul untuk mengamati dengan penuh minat, tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Tabib kekaisaran Yu melihat teknik tangan Kinmu dan matanya menyala ketika dia berseru dengan kagum, teknik tangan ini benar-benar mencapai kesempurnaan dan sangat bagus. Dokter surgawi kecil, mengapa teknik tanganmu perlu menandai 13 tanda berturut-turut? Kinmu menjawab, batu pelet ungu adalah batu berharga dan sifat obatnya tersembunyi di dalam batu mulia. Jauh lebih sulit untuk mengekstrak sifat obatnya, oleh karena itu, saya harus menandai 13 tanda untuk dapat mengekstrak sifat obatnya. Kultivasi saya sedikit lebih lemah dan jika kultivasi guru padat, tidak perlu memiliki 13 tanda, selama Anda mengekstrak sifat obat Anda dapat berhenti. Beberapa dokter kekaisaran tua menganggupkan kepala dan segera mencatat. Saat Kinmu memperbaiki obat dan berbicara dengan mereka pada saat yang sama. Hanya saja beberapa dokter kekaisaran lama memiliki banyak pertanyaan sehingga ia bertanya sangat sedikit dan selalu menjelaskan sifat obat dan teknik penyempurnaan pil kepada dokter kekaisaran lama ini. Ini tangan uluran naga dan harimau, apakah aku benar? Ekspresi imperial pisicianku tiba-tiba berubah dan berteriak, teknik tangan yang sudah lama hilang. Tiga dokter kekaisaran lainnya mengungkapkan ekspresi heran dan mereka menatap intens pada telapak tangan Kinmu yang bergerak naik dan turun, mencoba mengingat teknik tangan Kinmu. Tabib kekaisaran berambut putih Yu bergumam, naga dan harimau saling membantu tangan telah hilang selama 200 tahun, tidak pernahkah aku berharap melihat teknik penyempurnaan pil legendaris ini dari dokter surgawi yang kecil, apakah aku bermimpi? Jika kalian semua ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu ketika aku bebas, tetapi baru-baru ini aku tidak punya waktu. Kinmu sekarang telah mencapai bagian penting dari penyempurnaan obat dan dia tidak bisa terganggu. Naga dan Tiger Mutual Helping Hand hanyalah salah satu dari beberapa ratus teknik tangan yang diajarkan apotekar padanya dan itu tidak terlalu istimewa. Dia merasa itu tidak banyak memberikannya. Poin terpenting dari penyempurnaan pil adalah untuk menjadi mahir dalam pengetahuan obat. Teknik tangan dan yang lainnya hanyalah pelengkap. Namun demikian, teknik-teknik tangan, bagaimanapun, sangat penting bagi para dokter kekaisaran ini. Selain teknik tangan, ada juga resep yang merupakan harta yang sudah lama dicari dari banyak orang yang belajar kedokteran. Jika mereka mendapatkan resep soliter, mereka pasti akan melihatnya sebagai harta berharga dan tidak memberi tahu orang lain dengan mudah. Ini berbeda dari apa yang diajarkan apotekar Kinmu. Apotek benar-benar tidak percaya pada resep dan teknik tangan. Apa yang paling diajarkan kepada Kinmu adalah pengetahuan obat. Dia belum berpikir sebelumnya betapa kuatnya hal-hal yang diajarkan apotekar padanya dan selalu merasa itu adalah hal biasa. Oleh karena itu keheranan dokter-dokter kekaisaran ini membuatnya merasa tak terduga. Pada saat ini, Kinmu sudah siap untuk mengumpulkan obat dan teknik tangannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat menyilaukan mata semua orang. Hanya dalam waktu singkat, beberapa dokter kekaisaran melihat selusin jenis teknik tangan yang telah lama hilang yang bahkan lebih rumit daripada tangan saling membantu naga dan harimau. Ketika banyak teknik tangan terlintas, setiap teknik tangan membawa berbagai bentuk transformasi api bawah tanah. Sebelum beberapa dokter kekaisaran bahkan bisa mencatatnya, Kinmu sudah menarik kembali tangannya dan menunggu diam-diam di samping tungku batu. Ketika tungku batu telah mendingin, Ki Vital Kinmu tiba-tiba berubah menjadi Black Tortoise Vital Ki dan telapak tangannya menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Menekan telapak tangannya ke tungku batu, lapisan es segera terbentuk di dinding tungku. Sesaat Berlalu dan Kinmu membuat beberapa dokter kekaisaran, serta Hulinger, mundur. Dia kemudian menahan nafas dan dengan hati-hati membuka tungku batu. Di bagian bawah tungku, ada lapisan tipis kabut merah muda. Kinmu menggunakan satu tangan untuk mengeksekusi Black Tortoise Vital Ki untuk mendinginkan kabut ini, sementara tangannya yang lain mengeluarkan botol giok kecil. Ki Vitalnya berubah menjadi metode pemandu dalam botol dan menarik kabut di bagian bawah tungku ke dalam botol giok. Dia segera mengencangkan tutup botol dan dia masih tidak nyaman. Dia kemudian menggunakan Black Tortoise Vital Ki untuk berubah menjadi gumpalan es hitam yang menutup mulut botol sebelum mendesah lega. Aku sudah memurnikan obat yang kubutuhkan. Kinmu mengucapkan terima kasih kepada beberapa dokter kekaisaran dan tersenyum. Guru, saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan sehingga saya tidak akan mengganggu Anda, seperti untuk pelajaran di sore hari. Dokter kekaisaran Anda tersenyum, lakukan saja apa yang harus Anda lakukan, mulai hari ini dan seterusnya, tidak perlu bagi Anda untuk datang pelajaran jika Anda sibuk. Jika Anda punya waktu, itu akan cukup jika Anda sering bisa datang untuk memberi kami orang tua beberapa pelajaran dan memperbaiki beberapa pil. Kinmu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Baru saja dia pergi, beberapa dokter kekaisaran tua segera datang bersama. Tabib kekaisaran Anda memiliki senyum gembira dan bertanya, semuanya, apakah Anda mencatat semua bahan obat? Dokter kekaisaran Yu dengan gemetar menjawab, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari kita? Aku hanya perlu menghirup aroma itu dan aku tahu bahan obat mana yang mereka miliki. Berapa banyak mace dan tael juga tidak dapat disembunyikan dari hidungku. Bagaimana dengan formulasi obat dan urutan 8 trigram divinatori dan 5 elemen? Tabib kaisarku tersenyum, jangan khawatir, aku sudah mencatatnya. Bagaimana dengan teknik tangan? Beberapa lelaki tua itu tersenyum bersama, kita semua telah menghafal beberapa dan dengan menggabungkannya, kita dapat memulihkan teknik tangannya. Imperial Pisicianku ragu-ragu sejenak dan berkata, Namun, ketika dia sedang mengambil obat, dia meminta kami untuk berdiri jauh sehingga saya tidak mencatat metode yang digunakannya untuk mengumpulkan obat. Selain itu, kami tidak tahu apa obat yang dia sempurnakan, dan jika kita sempurnakan tanpa pertimbangan. Mengumpulkan obat adalah hal yang mudah dan tidak akan terlalu merepotkan. Adapun obat apa itu, kita akan tahu ketika kita menghirup setelah memurnikannya. Obat yang telah disempurnakan oleh dokter surgawi kecil pasti akan menjadi luar biasa. Beberapa dokter kekaisaran tua bersemangat tinggi. Tabib Imperial Yu segera pergi ke bendahara untuk mengambil bahan-bahan obat sementara lelaki tua yang tersisa mencuci tungku batu, menunggu Tabib Imperial Yu kembali. Ketika dia kembali, mereka segera menempatkan ramuan obat ke dalam kota-kota persegi dari 8 trigram divinatori dan 5 elemen sesuai dengan urutan. Beberapa dokter kekaisaran lama saling mendukung dan menghunuskan api bawah tanah. Masing-masing dari mereka mengeksekusi satu atau lebih jenis teknik tangan ketika mereka mengelilingi tungku batu untuk menyuling obat. Tidak lama kemudian, banyak sarjana datang ke Hall of Supreme Healing untuk kuliah. Hanya saja beberapa dokter kekaisaran lama telah mencapai waktu yang penting dalam memperbaiki obat sehingga mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Selama beberapa hari ini, Imperial Chol Lege pertama kali diblokir oleh Daozi dari Daosek dan kemudian oleh Fozi dari Great Thunder Celap Monastery, mengakibatkan banyak orang terluka. Ini membuat para sarjana Imperial Chol Lege menyadari pentingnya Hall of Supreme Healing. Sekarang olah penyembuhan tertinggi sedang memberikan ceramah, mereka secara alami harus datang dan menghadiri. Semua cendikiawan tidak bisa membantu berseru dalam kekaguman tanpa akhir ketika mereka melihat gerakan tak terduga dari teknik tangan dokter kekaisaran ini yang mencapai kesempurnaan. Tabib Istana Yudhan yang lainnya mengelilingi tungku batu dan terus-menerus menggerakkan kaki mereka, saling melintas. Mereka seperti beberapa kupu-kupu tua yang berkeliaran di sekitar api tungku dan memang memiliki sifat surgawi yang tenang dan seperti batu. Tiba-tiba para tetua berhenti dan mereka menarik kembali tangan mereka, mengatur napas sambil menunggu tungku batu menjadi dingin. Mencapai langkah ini, beberapa dokter kekaisaran tua semua sedikit ragu-ragu. Imperial Pisicianku meletakkan tangannya di tungku batu dan berkata, sepertinya ini adalah teknik tangan. Tangannya menekannya seperti ini. Tabib Istana tersenyum, tidak apa-apa jika kita tidak berhasil. Kita hanya perlu memperbaikinya sekali lagi. Mari kita buka tungku. Imperial Pisician Yu pergi ke depan dan mengangkat tutup tungku. Sebuah wewangian langsung menyerang hidungnya dan dia tidak bisa menahan senyum, alangkah, a, grer, a, semut. Gede buk. Imperial Pisician Yu ambruk ke tanah dengan senyum aneh yang masih menggantum di wajahnya. Senyum itu seperti bunga yang telah setengah mekar karena dia hanya pada waktunya untuk tersenyum di tengah jalan. Buk, buk, buk. Imperial Pisician Yu, Imperial Pisician Yu juga tersenyum pada mereka saat mereka pingsan mundur. Tidak jauh dari sana, para ulama yang ada di sekitarnya untuk mengamati semuanya berteriak dengan takjub. Beberapa dari mereka ingin pergi menyelamatkan orang sementara yang lain ingin melarikan diri. Tiba-tiba semua ulama merasa seolah-olah keempat anggota badan mereka telah lenyap dan mereka jatuh ke lantai satu demi satu. Mereka tidak hanya merasakan keempat anggota badan mereka lenyap, bahkan mata, hidung, telinga, dan bahkan kepala mereka lenyap tanpa jejak. Bahkan embryo roh mereka tiba-tiba menjadi lumpuh dan tidak bisa bergerak. Kivital mereka juga menjadi kaku. Bab 142, Melumpuhkan Imperial Cholege Orang-orang di aula penyembuhan tertinggi diracun. Beberapa cendikiawan lewat di luar aula dan segera memperhatikan situasi di dalam aula penyembuhan agung. Salah satu dari mereka segera bergegas keluar dan berteriak keras, Aku akan pergi memanggil direktorat, kalian semua masuk dan selamatkan mereka. Dua cendikiawan lainnya segera bergegas ke aula dan ketika mereka mencium aroma, mereka pingsan. Tidak lama kemudian, Biksu Faking dari Aula Azure yang membawa beberapa biksu ke atas dan menerobos masuk, berteriak, cepat selamatkan. Celepuk, celepuk. Beberapa beku runtuh satu demi satu. Biksu Faking memiliki kultivasi yang lebih kuat sehingga dia berhasil berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu masuk aula, dia akhirnya tidak tahan lagi dan jatuh di luar pintu masuk aula. Biksu Faking juga diracuni. Beberapa cendikiawan maju ke depan dengan tergesa-gesa untuk menyelamatkan Biksu Faking ketika mereka tiba-tiba mencium aroma dan juga runtuh satu demi satu. Ketika para ulama di sekitar melihat situasi, mereka meminta bantuan sambil bergegas dan sebelum mereka bisa mencapai mereka, mereka semua runtuh dengan bunyi gedebuk di tanah tanpa peringatan. Sementara itu, Residence Scholar, Divine Arts Residence, dan Taman Royalty juga menerima berita dan bergegas. Direktorat dari aula lain juga ternyata menyelamatkan orang. Di depan gerbang gunung, beberapa cendikiawan yang mendengar tentang hal yang tak terduga ini harus mengesampingkan pertempuran Fozi dan bergegas untuk menyelamatkan rekan-rekan siswa mereka. Kanselir Basan juga menerima berita itu dan segera terbang ke depan aula penyembuhan agung hanya untuk melihat beberapa ratus cendikiawan dan direktorat berbaring di depan aula penyembuhan tertinggi. Aroma fragrance yang hilang sudah menyebar dari Hall of Supreme Healing dan menyebar di luar aula. Taoise Ling Yun dan anggota direktorat lainnya berdiri tidak jauh dari sana dan ekspresi mereka berubah sangat besar. Tiba-tiba Taoise Shou Feng dari elemen Hall of Array bergerak maju dan menangkap angin dengan kedua lengan bajunya, racun ini sangat kuat, dan yang terbaik adalah membubarkan gas beracun ini untuk menyelamatkan orang. Suara mendesing. Dua angin kencang meledak dari lengan bajunya dan meniup ke arah Hall of Supreme Healing. Ekspresikan selir Basan berubah sangat dan berteriak dengan keras, jangan meledak. Sebelum Taoise Shou Feng bisa bereaksi, aroma yang berat itu tertiup keluar dari aula besar dan menyebar. Kan selir Basan berteriak lagi, tahan nafas. Namun, sudah terlambat. Keharuman-keharuman yang hilang telah menyebar ke segala arah dan para sarjana runtuh di tanah satu demi satu dengan tubuh kaku. Sementara itu, karena budidaya direktorat itu padat, mereka hanya merasa anggota badan mereka mati rasa. Kaki mereka menjadi lunak, kivital mereka juga menjadi malas, dan mereka tidak bisa bergerak. Kan selir Basan memiliki pandangan ke depan dan budidayanya sangat tinggi. Ketika dia menghirup aroma wewangian, dia segera menggunakan roh vitalnya yang kuat untuk memaksa aroma keluar dari tubuh. Melihat sekeliling, dia melihat gelombang demi gelombang cendikiawan runtuh. Sial, apakah ini akhir dari Imperial Chol Lege? Kesedihan mengerikan menyebar di hatinya dan aroma ini mungkin akan menyebar ke seluruh Imperial Chol Lege. Mereka yang tidak bisa dilumpuhkan hanya 10-20 orang saja. Orang-orang ini memiliki kultivasi alam selestial ke atas sehingga mereka mampu memaksa aroma aneh keluar dari tubuh mereka. Imperial Chol Lege adalah tanah suci nomor satu di seluruh dunia sekarang dan orang-orang di sini semua akan dihancurkan oleh aroma aneh ini, bahkan jika itu bukan akhir, itu tidak jauh berbeda dari itu. Racun macam apa yang dilakukan tua dari aula penyembuhan tertinggi kali ini? Dia tidak tahu bahwa los fragrance bukanlah racun dan hanya semacam anestesi. Setelah 2 hingga 4 jam, energi obat bius akan meredah dan tidak membahayakan siapapun. Pada saat ini, labu botol tiba-tiba naik ke langit dan dengan mulut labu botol menghadap ke bawah, isap yang mengerikan datang darinya. Menyedot ke bawah dari atas gunung ke bawah, aroma yang menyebar tersedot ke dalam botol labu bersama dengan udara. Angin kencang muncul di seluruh gunung dan tak lama kemudian aroma aneh itu menghilang. Kanselir Basan menghela nafas lega, untungnya ada kanselir besar dan itu tidak menelan seluruh gunung. Namun, orang-orang ini mungkin. Air mata menggenang di mata macannya ketika dia melihat, mayat, yang tak terhitung jumlahnya di depan aula penyembuhan tertinggi. Tiba-tiba sebuah tawa terdengar di samping telinganya. Basan, mengapa kamu menangis ketika mereka tidak mati? Kanselir Basan tertegun dan buru-buru maju untuk menguji nafas, mayat, yang memang kuat. Sang Patriark muda datang ke sisinya dan memandang sekitarnya dengan kerutan, ini seperti tangan raja racun. Hanya itu, aku tahu siapa yang melakukan ini. Kecil ini, semakin tidak terkendali. Kanselir Basan ragu-ragu sejenak, kanselir besar, saya pernah mendengar itu adalah beberapa dokter kekaisaran yang mengalami kecelakaan saat memperbaiki obat. Sang Patriark muda mencibir, beberapa dokter kekaisaran dari aula penyembuhan agung tidak mampu menghaluskan anestesi yang begitu kuat. Pasti bocah cilik yang memurnikan obat di aula dan menyebabkan kecelakaan, melumpuhkan dirinya sendiri dan bahkan para sarjana di seluruh institusi. Baru saja dia mengatakan ini, matanya tiba-tiba terbuka lebar ketika dia menatap tempat yang dekat dengan mata yang tetap. Kanselir Basan bingung dan dia mengikuti pandangannya, menyebabkan matanya terbuka lebar juga. Mereka hanya melihat seorang sarjana muda berkelok-kelok di Hall of Supreme Learning ketika dia kembali dari gunung belakang. Kedua tangannya menyeret banteng hijau yang jauh lebih kokoh dan besar. Banteng hijau itu juga lumpuh dan keempat kukunya diikat bersama. Dengan keempat kakinya menghadap ke langit, ia diseret oleh pemuda itu. Sementara itu, ada juga rubah kecil putih murni yang tidak memiliki kotoran di bulunya duduk di atas kuku banteng. Sarjana muda itu melihat tanah yang penuh dengan, mayat, dan sedikit terpana. Ketika dia melihat Kanselir Basan dan Patriark muda itu, wajahnya berubah sangat dan segera membuang banteng hijau itu, meraih rubah untuk melarikan diri. Banteng kecilku. Kanselir Basan segera bergegas untuk menangkap banteng hijau yang lumpuh dengan ekspresi simpatik. Dia kemudian berteriak dengan marah, Kau menjatuhkan tungganganku. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebelum Kinmu bisa lari jauh, dia merasa kerahnya diperketat saat dia diraih oleh Patriark muda. Pemandangan di depan matanya berubah dengan cepat dan saat berikutnya dia muncul di depan Hall of Supreme Healing, berdiri di tengah tanah yang dipenuhi dengan, mayat. Kinmu menjadi berperilaku baik dan menunduk untuk melihat rubah putih di sebelahnya. Rubah putih juga berperilaku baik saat dia melihat cakar depannya yang berbulu. Sang Patriark muda tersenyum karena sangat marah ketika dia menunjuk ke, mayat-mayat, di tanah, tak bisa berkata-kata selama beberapa saat. Berdiri di sudut dinding, Sang Patriark muda berteriak setelah menahan diri untuk beberapa waktu. Kinmu dan Hulinger berjalan ke sudut aula penyembuhan tertinggi, menundukkan kepala saat mereka berdiri. Sang Patriark muda memiliki ekspresi suram saat dia berjalan mondar-mandir di depan manusia dan rubah dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tiba-tiba berteriak, siapa yang menanam racun? Kinmu segera menjawab, banteng itu lumpuh oleh saya, sedangkan untuk para sarjana dan kanselir, saya tidak tahu. Sang Patriark muda bertanya dengan wajah serius, bagaimana cara menyembuhkannya. Kinmu menjawab dengan jujur, tidak perlu menyembuhkan mereka. Anda hanya perlu menunggu sebentar dan mereka akan pulih. Sang Patriark muda mendengus dingin dan mengangkat jarinya untuk memarahi, sudah berapa hari kamu di sini sejak kamu masuk Imperial Chol Lege. Dan kamu sudah membalikkan seluruh Imperial Chol Lege. Hampir semua cendikiawan dari Skolars Residence telah dipukul oleh kamu dan hampir semua rumah di rumah cendikiawan telah diruntuhkan olehmu. Menanam kepala di dinding dan menanam manusia di tanah, apa kau pikir aku tidak tahu. Kau telah menabrak Direktorat Ling Yun hingga debu di depan kaisar dan sekarang kau membius gunungkan selir basan. Tidak menyebutkan bagaimana kau melumpuhkan ola penyembuhan tertinggi, kau hampir melumpuhkan semua orang di Imperial Chol Lege ini. Apa langkahmu selanjutnya, untuk melumpuhkan semua orang di ibu kota? Kinmu memikirkannya dan menggaruk kepalanya, seberapa besar tungkupil harus mampu untuk memperbaiki begitu banyak kehilangan keharusan. Maksud saya adalah, kehilangan keharuman yang telah melumpuhkan semua sarjana dan kanselir ini pasti tidak disempurnakan oleh saya. Sang Patriark muda tidak bisa berkata apa-apa karena marah, kalau begitu jelaskan dirimu, mengapa kamu melumpuhkan gunung kanselir basan? Kanselir basan berjalan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, itu benar, mengapa anda melumpuhkan lembu jantan saya? Kinmu mengedipkan matanya dengan polos dan berkata, aku bermain-main dengan itu. Aku berencana untuk, mencuri sayuran dari kebun sayurmu. Aku telah makan terlalu banyak makanan berminyak beberapa hari ini, oleh karena itu, aku ingin uang kembalian selera. Kanselir basan curiga dan bertanya, setelah anda merobohkan banteng saya, mengapa anda tidak mencuri sayuran dan malah membawanya dan lari? Apakah anda suka sayuran di kebun sayur saya atau banteng saya? Ini. Kinmu menunduk untuk melihat rubah kecil yang berdiri bersamanya di sudut. Kerubah kecil itu juga tidak bisa memikirkan alasan. Basan menjadi marah, tidak ada lagi alasan. Bagaimana aku harus menghukumu? Kanselir besar, dia baru saja naik gunung dan dia sudah berani makan banteng dan bahkan menanam racun, hampir membahayakan semua sarjana di Imperial Chol-Lege. Bocah ini tidak bisa tinggal. Sang Patriark muda batuk dan berkata dengan lembut, Basan, dia adalah murid Raja Racun. Kanselir Basan terkejut, Raja Racun. Raja Racun apa? Sang Patriark muda berbicara dengan lembut, Raja Racun mana yang bisa? Tentu saja, itu adalah Raja Keracunan Wajah Giyok. Dia tabib bunga surgawi yang telah menyembuhkan janda permaisuri. Dia cukup bagus dalam menyembuhkan penyakit untuk menyelamatkan orang dan racunnya tidak jauh lebih rendah daripada Fu Yuan Xing dari Imperial Preceptors Manor. Kanselir Basan tiba-tiba merasakan dingin yang menusuk tulang dan segera pindah jauh dari Kinmu dengan tertawa, karena banteng saya baik-baik saja, saya akan membiarkan masalah ini turun. Kanselir Besar, saya akan menyerahkan ini kepada Anda. Kepala Patriark muda itu mulai sakit. Kinmu baik dalam segala hal, namun ia juga baik dalam menyiksa orang. Kepala desa dan yang lainnya telah merawatnya dengan sangat baik dan Patriark sangat senang. Tidak apa-apa dia menyiksa Imperial Chol Lege, tetapi jika kebetulan dia juga menyiksa Heavenly Devil Chult ketika dia pergi ke Heavenly Devil Chult di masa depan, itu akan sangat menakutkan. Tiba-tiba sang Patriark muda tersenyum dan menatapnya dengan ramah, aku masih punya dua bulan lagi sebelum pensiun, tolong jangan membuat masalah lagi. Bisakah kamu puas dengan nasibmu hanya selama dua bulan ini? Kinmu menganggupkan kepalanya dan berpendapat, aku benar-benar tidak memperbaiki kehilangan-kehilangan yang telah melumpuhkan Imperial Chol Lege. Sang Patriark muda berseri-seri, siapa yang melewati resep itu? Kinmu menunduk. Sang Patriark muda memanggil Kanselir Basan, Basan, datanglah. Kanselir Basan maju dan Patriark muda itu tersenyum, awasi dia dengan penuh perhatian selama dua bulan ini. Ketika saya pensiun dua bulan kemudian, Anda bisa santai. Maksud Grand Chancelor adalah untuk, Kanselir Basan bergerak maju dan mengangkat tangannya untuk melakukan gerakan memotong ke bawah sambil mengeluarkan ekspresi bertanya. Sang Patriark muda berkata dengan senyum yang belum tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir. Dia adalah seorang dokter surgawi yang telah menyembuhkan penyakit janda permaisuri. Selain itu, hanya dengan anestesi, dia bisa melumpuhkan seluruh gunung. Jika kamu membunuhnya, aku akan membunuhmu. Jadi itu dia. Kanselir Basan memiliki sisik jatuh dari matanya dan berkata, saya sudah lama mendengar tentang tabib surgawi yang telah datang ke ibu kota. Tidak pernah saya berharap dia menjadi bocah ini. Namun, bukan tidak mungkin bagi saya untuk mengawasinya, meskipun saya memiliki temperamen liar dan saya tidak terbiasa tinggal di gunung. Sang Patriark muda tersenyum, bawa saja dia kemanapun kau pergi. Kanselir Basan mengerti. Sang Patriark muda menghela nafas keruh dan berkata, jangan hanya berdiri di sana, bawa para ulama yang tersingkir bersama Kanselir dan biarkan mereka menghirup udara segar. Kinmu dan Kanselir Basan segera pergi ke olah penyembuhan tertinggi dan membawa semua orang keluar. Lebih dari setengah cendikiawan di Imperial Chol Lege tersingkir dan ada juga beberapa direktorat yang tersingkir juga. Ketika sifat obat dari kehilangan-kehilangan telah surut, semua orang sadar satu demi satu, meskipun mereka masih merasa berat di kepala mereka dan tidak bisa sepenuhnya pulih dalam waktu singkat. Beberapa dokter kekaisaran tua dari Aula Penyembuhan Agung meminta maaf kepada semua orang dan merasa malu. Namun, rasa hormat mereka terhadap Kinmu telah meningkat lebih jauh. Baru sekarang mereka tahu mengapa Kinmu meminta mereka untuk kembali ketika dia mengumpulkan obat. Energi obat dari fragrance yang hilang ini terlalu kuat dan Kinmu khawatir itu akan bocor, karena itu ia meminta mereka untuk bergerak lebih jauh. Ini mengakibatkan mereka tidak dapat melihat metode yang digunakan Kinmu untuk mengumpulkan obat, menyebabkan kekacauan. Beruntung itu hanya obat bius. Jika itu adalah racun yang terbunuh dengan menghirup, lebih dari separuh elit masa depan dari Eternal Peace Empire mungkin akan mati begitu saja. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dengan heran, Fozi Fo Xin dan Biksu Jingming telah pergi. Bab 143, Kanselir Basan Seluruh Imperial Chol Lege pecah dalam keributan dan sebuah direktorat bergumam, mungkinkah sarjana yang telah mengalahkan Dao Zi bergerak lagi. Hati Kinmu sedikit bergetar. Biksu Tua Jingming membawa Fo Xin ke depan dan mereka memiliki tujuan yang sama dengan dan yang zidari Dao Sek, untuk memblokir gerbang selama tiga hari, untuk mengurangi kekuatan Imperial Chol Lege dan untuk membunuh hati orang-orang kekaisaran perdamaian abadi yang mendukung. Namun sekarang setelah tiga hari tidak bangun dan Jingming telah membawa Fo Xin pergi, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa yang berarti Fozi Fo Xin dikalahkan. Aku jelas melumpuhkan banteng hijau di gunung belakang dan tidak mungkin berlari ke gerbang gunung untuk mengalahkan Fozi Fo Xin. Kinmu bingung. Jika bukan dia yang telah mengalahkan Fozi Fo Xin lalu siapa itu? Dia ingat apa yang dikatakan Patriar ketika dia bertemu dengannya di Pondok Jerami. Saat itu ada makna tersembunyi dalam kata-kata Patriar yang berarti selain dia, ada juga orang lain yang memiliki kemampuan di Imperial Chol Lege untuk mengalahkan Fo Xin. Jika Kinmu tidak akan melakukannya, Patriar akan membuat orang itu melakukannya. Selanjutnya, sarjana ini yang telah mengalahkan Fozi Fo Xin sebenarnya telah mempertahankan profil rendah seperti Kinmu. Ketika Kinmu telah mengalahkan Dao Zi Lin Suan, dia tidak menyebutkannya kepada orang luar setelah itu. Orang ini benar-benar mengambil kesempatan ketika semua cendikiawan dan kanselir lumpuh oleh kehilangan keharuman untuk turun gunung sendirian dan mengalahkan Fo Xin selama interval ini. Pada saat itu, selain Fo Xin dan Biksu Tua Jingming, hanya ada Naga Kilin di depan gerbang gunung. Meskipun Naga Kilin dapat membuka mulutnya untuk berbicara, dia adalah bis dengan beberapa kata dan tidak ada informasi yang bisa digali darinya sehingga dia bisa melupakan tentang mengeluarkan fakta darinya. Kecuali jika dia bisa mendapatkan kanselir basan untuknya makan, hanya dengan begitu dia bisa bertanya siapa orang itu. Namun, akan sulit jika dia ingin melumpuhkan banteng hijau itu sekarang. Adalah hal yang baik bagi Imperial Chow Lege untuk memiliki seorang ahli yang setara dengan saya. Kinmu tersenyum tipis dan tidak repot-repot mencari tahu siapa itu, membawa hulingar kembali ke Residence Cendekiah. Banyak orang di Residence Scholar sudah tahu bahwa dokter kekaisaran telah mendapatkan resep darinya yang akhirnya merobohkan hampir semua ulama di Imperial Chow Lege sehingga mereka semua sedikit takut ketika mereka melihatnya. Tiba-tiba sebuah suara malu-malu terdengar lembut, Kakak Kin, apakah kamu yang telah mengalahkan Fo Xi Fo Xin itu? Kinmu melihat ke arah sumber suara dan melihat orang yang berbicara adalah si Yun Xiang, gadis yang lembut dan pendiam yang berhasil masuk ke Imperial Chow Lege bersama dengannya. Gadis ini selalu pemalu dan Kinmu bahkan menggodanya beberapa kali, membuat wajahnya menjadi merah padam dan tidak tahu harus berbuat apa. Kinmu menggelengkan kepalanya, tentu saja bukan aku. Ketika orang itu mengalahkan Fo Xi Fo Xin, aku ditangkap oleh kancelir besar karena dimarahi. Saudari Xiang, apakah Anda melihat orang yang telah mengalahkan Fo Xi? Si Yun Xiang menggelengkan kepalanya, aku dilumpuhkan oleh aroma sekarang dan tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang aku masih merasa agak pusing. Aku melihat saudara senior terlihat energi dan tidak diracuni, jadi kupikir itu adalah kakak laki-laki yang mengusir Fo Xi Fo Xin pergi. Tatapan Kinmu berkedip dan dia tersenyum, itu benar-benar bukan aku. Aku juga ingin tahu siapa yang telah mengalahkan Fo Xi. Si Yun Xiang melihat seseorang memandang dan segera kembali ke halamannya, menutup pintu. Kinmu mengambil kesempatan untuk mengintip ke halamannya, tetapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas apapun, pintu sudah ditutup dan Kinmu hanya bisa kembali ke kediamannya sendiri. Ada masalah besar dengan Si Yun Xiang ini. Dia menenangkan diri dan berkata dengan lembut, dia sama sekali tidak menderita Los Fragrants, keadaan mereka yang menderita Los Fragrants tidak akan seperti dia. Los Fragrants adalah sejenis anestesi dan mereka yang menderita anestesi ini akan tetap merasa tidak enak selama 4 hingga 6 jam berikutnya setelah bangun. Dia tidak merasa tidak enak sekarang. Kulinger menjawab, Tuan Muda, Si Yun Xiang tidak termasuk di antara para sarjana yang lumpuh di depan ola penyembuhan agung. Hati Kinmu sedikit bergerak. Setelah dimarahi Patriark Muda, dia ingin dia tetap tinggal untuk membantu merawat para sarjana dan direktorat ini. Kinmu dan rubah kecil keduanya tinggal di sana untuk membantu tetapi rubah kecil itu mulai berlari-lari, berencana untuk menjarah rampasan perang, namun, dia dihentikan olehnya. Pada saat itu, Hulinger telah melihat semua wajah orang-orang yang lumpuh. Jika dia mengatakan Si Yun Xiang tidak ada di antara mereka, dia benar-benar tidak ada di antara mereka. Dia memang berbohong. Kinmu mengedipkan matanya dan berkata, tidak ada alasan baginya untuk sengaja lari dari kediamannya untuk berbohong padaku. Dalam hal ini, dia benar-benar mencoba untuk pamer. Dia berbicara kepada saya tentang kekalahan Fozi berarti dia sedang mencoba untuk memamerkan insiden ini. Orang yang telah mengalahkan Fozi adalah dia. Kinmu tiba-tiba teringat, mengapa Patriark Muda begitu yakin bahwa ada seseorang di Imperial Chol Lege yang bisa mengalahkan Fozi. Mungkinkah dia sudah lama tahu bahwa Si Yun Xiang memiliki kemampuan ini? Bagaimana Patriark Muda itu mengenal Si Yun Xiang, seorang gadis yang baru saja menjadi sarjana kekaisaran baru-baru ini? Penting untuk mengetahui bahwa bahkan Kinmu, Tuan Sekte Muda ini harus diuji beberapa kali oleh Patriark Muda sebelum kekuatan dan kemampuannya ditegaskan. Ini berarti bahwa Patriark Muda memahami Si Yun Xiang dengan sangat baik dan bahkan jauh lebih dari yang dia mengerti Kinmu. Sementara itu, gadis ini memiliki nama keluarga Sidan di atas itu, memiliki kebiasaan buruk suka pamer. Nenek tentu tahu bagaimana bersenang-senang. Kinmu berkata dengan kesal, aku tidak akan mengekspos dia untuk saat ini, mari kita lihat apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Dia akan menutup pintu ketika suara Kanselir Basan terdengar, Banteng, bawa barang-barang saya. Ya, tuan tua. Kanselir Basan membuka pintu dan masuk ke kediaman. Di belakangnya mengikuti seekor sapi jantan kokoh yang membawa koper besar. Banteng hijau ini belum berubah sepenuhnya. Dia berjalan seperti manusia namun dia masih memiliki bentuk seekor lembu jantan. Dia adalah banteng hijau yang dilumpuhkan Kinmu. Di kamar mana aku tinggal? Kanselir Basan bertanya pada Kinmu. Kinmu tertegun. Kanselir Basan membuat dirinya di rumah sebagai gantinya ketika dia tertawa. Kalau begitu, aku akan mengambil kamar barat. Wah, itu banyak uang. Sarjana Kin, kau cukup kaya. Banteng-banteng, kita punya uang sekarang. Mari kita ambil banyak dan turun gunung untuk mendapatkan anggur. Apakah ada anggur untuk diminum? Kulinger bersorak dan melompat. Dia melompat dan berjongkok di kepala banteng sambil tersenyum. Aku akan pergi denganmu. Banteng hijau membawanya keluar dan bertanya, Kamu juga minum. Apakah kamu tahu cara memainkan permainan minum? Kanselir Basan meletakkan barang bawaannya dan merapikan kamar. Setelah selesai dengan membuat tempat tidur, dia melirikinmu yang masih di luar dan tertawa. Kanselir Agung meminta saya untuk tetap kepada Anda seperti bayangan. Jadi saya harus tetap bersama Anda untuk mencegah Anda menyebabkan masalah di mana-mana. Apakah Anda menulis kata-kata di pintu? Khinmu mengangguk. Kanselir Basan memberikan tamparan yang kuat dan memuji. Ditulis dengan baik. Anda memiliki tulisan tangan yang bagus dan atmosfer. Anda jauh lebih baik daripada orang-orang dari Art Sein Pavilion. Saya masih tidak mengerti apa gunanya seni Imperial Cholle Gekami. Sein Pavilion. Bagaimana orang-orang itu memiliki kelalaian untuk mengumpulkan gaji mereka dari Istana Kekaisaran? Oh, omong-omong, apakah Anda mendengkur? Khinmu menggelengkan kepalanya. Aku mendengkur. Kanselir Basan melanjutkan, ada banyak direktorat di Imperial Cholle Gekami yang mendengkur, terutama Biarawati Yikiyu Biarawati tua itu, dengkurannya mengguncang dunia. Kekai, ia bahkan dapat menggetarkan sapi jantan sampai mati dari 3 mil jauhnya. Untungnya ini sudah tua Biarawati tidak sering tidur dan hanya bermeditasi sambil duduk. Jika dia tidur, kalian semua sarjana bisa melupakan tentang tidur. Khinmu mulai sedikit tidak sabar. Kanselir Basan ini sepertinya memiliki banyak kata untuk dikatakan dan bahkan lebih banyak bicara daripada Wei Yong. Kanselir Basan berbicara selama lebih dari satu jam dan Khinmu pada dasarnya mengetahui sifat alami, gaya kerja, dan properti keluarga dari semua direktorat Pavilion Imperial dan Aula Pedang, Tinju, Mantra, Tiga Yang, Penyembuhan Tertinggi, Santo, Seni, dan sebagainya. Terutama sekretaris-sekretaris dari Floor of Heavenly Records, Kanselir Basan telah mengungkapkan semua rahasia mereka, seperti memiliki anak haram dan Biarawati tua yang bersetubuh dengan kekasihnya. Kanselir ini akan mengatakan segala macam hal sepele. Banteng hijau dan hulingar kembali dari kota dengan mabuk. Sapi jantan dan rubah sudah cukup tinggi, saling memanggil saudara dan saudari. Mereka begitu dekat seolah-olah mereka berasal dari rahim yang sama dan banteng hijau ini benar-benar lupa bagaimana Khinmu membawa rubah ini untuk membiusnya. Kanselir Basan segera mengambil botol anggur dan minum beberapa suap. Dengan kepalanya yang pusing, dia berkata, Ketika saya kembali dari luar beberapa hari yang lalu, saya sepertinya telah melihat Tuhan saya. Anda tidak menyangka itu benar. Saya mungkin seorang penasihat tetapi saya tidak lulus dari imperial perguruan tinggi. Saya dari sekolah teknik pertempuran dan saya memiliki seorang master. Saya diundang ke sini oleh imperial preceptor untuk mengajarkan teknik pertempuran para cendikiawan. Awalnya saya berpikir bahwa dia telah meninggal, tetapi saya tidak berharap dia hidup. Kanselir Basan minum seteguk anggur dan menatap kosong, kakinya hilang tetapi dia bisa berlari sangat cepat. Aku mengerahkan semua kekuatanku untuk mengejarnya, tetapi aku tidak bisa mengejar ketinggalan. Setelah itu, aku bertemu dengan seorang buta yang memberi saya pemukulan dan bertanya kepada saya mengapa saya mengikutinya. Dia sangat tidak masuk akal. Dia bahkan ingin mengadakan pertandingan puisi dengan saya tetapi saya tidak bisa memenangkannya dan Tuhan telah menghilang. Kinmu tertegun sejenak. Seorang praktisi yang kuat dari sekolah teknik pertempuran tanpa kaki dan orang buta yang suka berpasangan puisi. Sepertinya mereka adalah kakek tukang daging dan kakek buta. Kapan mereka meninggalkan reruntuhan besar? Kanselir Basan sudah mabuk berat dan mulai memuntahkan omong kosong. Kinmu ragu-ragu karena pasti akan tiba-tiba jika dia bertanya tentang hal itu. Greenbull, apakah kamu melihat penampilan pria buta itu dengan jelas? Kinmu bertanya banteng hijau di sebelahnya. Banteng hijau ini memandang Kinmu agak malu-malu. Jelas bahwa dia masih ingat bagaimana Kinmu melumpuhkannya. Kinmu tersenyum, kamu masih menyimpan dendam. Kamu telah memberiku pemukulan namun aku hanya melumpuhkanmu dan tidak memukulmu, jadi dendam apa yang kamu bawa? Apakah kamu pernah melihat orang yang baik seperti yang murah hati seperti saya? Kanselir Basan memberikan sendawa mabuk dan memiliki ekspresi aneh. Pemuda dari Great Ruins ini tampaknya memiliki beberapa kesalahpahaman terhadap istilah orang baik. Dia berkata, Cendikiawan Kin, bukan saja kamu melumpuhkannya, kamu bahkan ingin memakannya. Wajar baginya untuk waspada. Dia masih ingin memakanku. Sapi hijau itu berteriak dengan takjub, Tuan tua, Anda tidak menyebutkan ini kepada saya. Anda hanya mengatakan dia telah melumpuhkan saya dan tidak mengatakan dia ingin memakan saya. Hulinger berdiri di atas tanduk banteng sambil memeluk sebotol anggur dan berkata dengan suara yang jelas dan keras, Broter Bull, pernahkah Anda mendengar sebelumnya, jangan berkelahi, tidak akan berteman. Banteng hijau itu menjawab dengan marah, Aku pernah mendengar sebelumnya, jangan berkelahi, tidak akan berteman. Tetapi aku belum pernah mendengar sebelumnya, jangan makan, tidak akan berteman. Ekspresikan selir basan menjadi lebih aneh. Jelas juga bahwa iblis rubah dari Great Ruins ini memiliki kesalahpahaman pada kalimat, Jangan bertarung, tidak akan berteman. Siapa yang telah melatih pemuda ini? Dia benar-benar. Kinmu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kan selir basan minum dengan rubah kecil dan banteng hijau, Namun, dia tidak suka minum sehingga dia berkultivasi di satu sisi. Murid kan selir basan tiba-tiba berkontraksi dan tidak bisa mengalihkan pandangan dari keterampilan pisau yang dieksekusi Kinmu. Ketika Kinmu selesai mengeksekusi keterampilan pisau pemotongan babi, Kan selir basan tiba-tiba membuang labu anggurnya ke samping dan mengeluarkan pisaunya dengan tangan terbuka. Ayunkan pisaunya di halaman, suaranya membawa emosi besar, Pisau emas itu dihiasi batu giyok putih, dengan sinar menembus malam melalui jendela. Manusia 50 tahun belum ada yang dibuat, membawa pisau di delapan hutan belantara sendirian. Membawa pisau di delapan hutan belantara semua sendiri, ini adalah bentuk ke-6 dari keterampilan pisau pemotongan babi. Pisau dan pisau Kinmu bertabrakan dan serangkaian bunga api meledak. Ketika kedua keterampilan pisau mereka berbenturan, Kan selir basan tertawa keras, selama lebih dari 4 hingga 5 dekade, angin dan hujan mengaburkan langit untuk melihat apa-apa. Meski hanya sesaat seperti awan yang berlalu sebentar, setiap awan memiliki lapisan perak. Kinmu mengeksekusi setiap awan memiliki lapisan perak untuk berbenturan dengan pisaunya dan melantunkan, berhentilah berpikir ingin bermegah, setelah krisis datang harapan rakyat. Melihat sekeliling langit dan laut, seluruh perjalanan yang diambil semuanya akan menjadi asap. Keduanya menarik kembali pisau mereka dengan punggung saling berhadapan, menyarungkan kedua pisau di tangan mereka ke punggung mereka. Saudara Junior, Kan selir basan berbalik untuk menyambut. Kinmu membungku, kakak senior. Bab 144, kakak senior, kakak junior. Keduanya duduk dan kan selir basan bertanya tentang tubuh jagal. Kinmu mengatakan kepadanya, semuanya baik-baik saja. Tubuh bagian bawahnya hilang, namun, kultivasinya sangat tinggi sehingga tangannya memungkinkan dia untuk berlari cepat seolah-olah dia sedang terbang. Kan selir basan bingung dan bertanya, karena Anda dan saya memiliki guru yang sama, mengapa Anda masih belajar seni penyembuhan dari Raja Keracunan Wajah Giok? Apakah Raja Keracunan Wajah Giok juga tuanmu? Kinmu mengangguk, meskipun dia tidak memberitahunya dia masih memiliki master lain selain dari apotekar dan tukang daging. Kan selir basan menatap ke udara dan tiba-tiba berkata, Aku tahu di mana bagian bawah tubuh tuanku. Saat itu ketika dia mengangkat pisaunya di langit, tubuhnya telah jatuh dari langit dan bagian bawah tubuhnya tampak telah diambil oleh seorang murid dari sekte tertentu. Saudara Junior, karena Anda belajar seni penyembuhan dari Jade Vest Poison King, keahlian medis Anda harus cemerlang. Saya ingin bertanya kepada Anda, jika saya menemukan bagian bawah dari tubuh tuan kami, dapatkah Anda memasangnya kembali? Kinmu ragu-ragu sejenak dan berkata, Jika itu terputus baru-baru ini, saya bisa. Selama saya menggerahkan aktivitas dalam tubuh dan menggunakan obat yang meregenerasi daging dan vitalitas, saya dapat memasang kembali daging yang terputus, menghubungkan kembali tendon yang terputus dan merekonstruksi tulang yang patah. Namun, setelah sekian lama, aku takut bagian bawah tubuhnya sudah lama mati. Kanselir Basan kecewa tetapi dia membangkitkan semangatnya lagi, meski begitu aku harus menemukan bagian bawah tubuh tuanku kembali. Kinmu menganggup dan berkata, yang terbaik bagi kakak senior untuk mencari tahu sekte mana yang menyambarnya agar tidak menemukan sekte yang salah. Kanselir Basan bangkit dan pergi. Dia kembali beberapa waktu kemudian dan berkata, tubuh guru diambil oleh seseorang lebih dari 200 tahun yang lalu. Saya tidak yakin apakah tubuhnya masih di sekte itu. Saya telah memerintahkan orang-orang saya untuk menyelidiki dan ketika mereka menemukan tubuhnya keberadaan, kita akan mendapatkannya kembali. Kinmu menghela nafas. Jika bagian bawah tubuh jagal benar-benar dapat ditemukan, itu masih akan menjadi hal yang baik tidak peduli apakah itu dapat disambungkan kembali atau tidak. Tukang daging yang hanya memiliki setengah bagian atas tubuhnya tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Jika bagian bawah tubuhnya direnggut oleh seseorang, itu harus tetap dipertahankan. Kekuatannya ternyata sangat kuat. Sebagai seorang praktisi yang kuat dari sekolah teknik pertempuran, tidak sulit baginya untuk berkultivasi ke kondisi di mana tubuh jasmaninya tidak akan rusak. Banyak beku senior yang telah mencapai dao dalam buddhisme dapat mengatur agar tubuh jasmani mereka tidak rusak. Setelah mereka mati, tubuh mereka tidak akan membusuk atau membusuk dan ditempatkan di kuil-kuil sebagai tubuh bodhisattva bagi orang-orang untuk diabadikan dan disembak. Namun, sulit untuk mencapai tubuh jasmani tidak sekarat. Tubuh bodhisattva yang jasmani di kuil itu sebenarnya sudah mati. Tubuh korporeal yang tidak sekarat adalah level yang lebih tinggi daripada tubuh yang tidak rusak. Hanya ketika darah tidak menggumpal, tubuh tidak berubah kaku, jantung terus berdetak, dan sistem saraf tetap berfungsi, dapat dianggap tubuh jasmani tidak sekarat. Kaka senior Basan, apakah Anda tahu nama asli kakek Bacar? Kinmu teringat sesuatu dan bertanya. Kanselir Basan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya hanya tahu orang menyebutnya sebagai heaven knife. Adapun apa nama kelahiran aslinya, tidak ada yang tahu. Guru mengatakan, dia memiliki musuh yang bisa menggunakan mantra untuk membahayakan orang lain hanya dengan mengetahui nama mereka, oleh karena itu dia jarang mengungkapkan namanya kepada orang lain. Kinmu tertegun, ini tampaknya sedikit seperti metode dukun besar barbarian di Empire. Mungkinkah jagal telah menyinggung dukun besar barbarian di Empire di masa lalu? Dia menenangkan hatinya dan terus menumbuhkan tiga bentuk keterampilan pedang yang Eternal Peace Imperial Preceptor telah berikan padanya. Di antara tiga bentuk keterampilan pedang yang diajarkan oleh Imperial Preceptor, dia sudah berhasil menumbuhkan formulir pedang spiral dan sulit baginya untuk memiliki peningkatan lebih lanjut, sehingga dia mulai mengolah dua bentuk keterampilan pedang lainnya. Kanselir Basan minum anggurnya menonton di samping. Dia ingin memberinya beberapa petunjuk tentang cara berkultivasi tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun setelah mengamati sejenak. Dia juga melihat ulama lain berlatih bentuk pedang berenang. Ada beberapa yang canggung dan ada yang gesit. Tapi di tangan kinmu, ada saat-saat di mana beberapa ratus hingga ribuan pedang ki dari formulir pedang berenang seperti ikan berenang, ada saat-saat di mana mereka seperti angsa terkejut dan ada juga saat mereka seperti naga berenang. Pedangnya ki tidak memiliki bentuk tetap dan selalu berubah. Agar fundamental seseorang begitu solid dan mampu melakukan begitu banyak perubahan, orang itu hanya bisa menjadi kinmu di seluruh Imperial Cholege. Hanya satu langkah ini, kinmu telah berlatih berkali-kali, mencoba yang terbaik untuk melepaskan semua kekuatannya dalam satu gerakan. Kekuatan formulir pedang berenangnya semakin kuat dan kuat, membuatkan selir basan lupa untuk minum anggurnya cukup lama. Kinmu berlatih ribuan kali sebelum beralih untuk berlatih formulir pedang bor. Dia juga mengasah fundamentalnya, mencoba yang terbaik untuk memfokuskan semua kekuatannya pada pedang untuk melepaskan potensi penuhnya. Kemampuannya yang tersembunyi tidak hanya dalam gerakan pedang. Seperti biasa, gerakan tubuh kripal, keterampilan pisau bacer, keterampilan tinju Oltma, mata dewa buta, keterampilan melukis tunarungu, keterampilan palu mute adalah semua sarana baginya untuk melepaskan kekuatannya. Setelah waktu yang lama, kinmu berhenti dan tubuhnya dipenuhi keringat. Dia mengeluarkan sapu tangan aroma alami untuk menyeka keringatnya. Kanselir Basan tiba-tiba bertanya, Saudara Junior, apakah Anda yang telah mengusir Daozi dan Fozi? Kinmu mengatur napasnya dan tidak menyembunyikannya darinya, Daozi kehilangan pertarungan dengan setengah gerakan. Adapun Fozi, aku tidak berhasil melawannya. Kanselir Basan menghela nafas keruh dan bergumam, ketika aku melihat keterampilan pedangku barusan, kurasa itu adalah kamu. Lucu kalau dipikir-pikir, apakah kamu yang berteriak keras bahwa kamu akhirnya memperbaiki benang Kivital? Selama kuliah Imperial Preceptor, wajah Kinmu berubah sedikit merah. Kanselir Basan memasang ekspresi aneh, Anda hanya menyaringki Anda menjadi utas saat itu. Bagaimana Anda berhasil mengalahkan Daozi Ling Yun sebelum Anda menyaringki Anda menjadi utas? Kinmu merenungkan pertanyaan dan menjawab, saya menikam dan dia dikalahkan. Kanselir Basan tidak bisa berkata apa-apa, apa maksudmu kamu menikam dan dia dikalahkan? Kinmu menggaruk kepalanya, kakak senior, bagaimana dengan ini, Anda menggunakan lima elemen rilem untuk memblokir pedangku. Kanselir Basan menyegel harta surgawi lainnya dan berteriak dengan keinginan mengamuk untuk bertempur, aku siap. Di samping, Hulinger dan Banteng Hijau sangat mabuk sehingga mata mereka semua buram. Mereka membuat keributan yang ingin menjadi saudara lelaki dan perempuan yang dilantik. Rubah kecil itu melirikinmu dan kanselir Basan dan tertawa terbahak-bahak, kakak Bul, itu akan menjadi tragis bagi Tuan Lamamu. Banteng Hijau itu berkata, itu tidak akan tragis bagi Tuan Lamaku. Kinmu menyapu kayu bakar dan menggunakannya sebagai pedang, menikamnya. Kanselir Basan mengangkat tangannya untuk menghalangi dan ledakan keras bergemuruh. Pintu tempat tinggal ini di mana Kinmu tinggal hancur berkeping-keping dan bahkan sebagian besar dinding runtuh. Sebelum Banteng Hijau bahkan bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, dia segera menutup mulutnya. Kinmu mengambil kembali pedangnya dan dengan cemas berlari mendekat. Kanselir Basan bangkit dari reruntuhan dengan wajah penuh debu. Dia membuka segel harta surgawi lainnya dan terkekeh, saya pikir Taui Sling Yun telah disuap. Tidak heran, jika itu saya, saya juga tidak bisa memblokirnya jika saya tidak memiliki penjagaan saya. Dia tidak terluka. Kayu bakar yang digunakan Kinmu untuk menusuk dadanya meledak menjadi serpihan dari getaran kivitalnya, sehingga tidak bisa menyakitinya. Banyak sarjana di Residen Scholar buru-buru berlari keluar dan ketika mereka melihat pintu ke halaman Kinmu dihancurkan, mereka merasa senang di hati mereka. Orang yang ditinggalkan dengan nama keluarga Kin berani menulis kata-kata yang menghina kita para sarjana kekaisaran perdamaian abadi di atas bukunya. Pintu? Sekarang dia mendapatkan yang terburuk dari itu, bukankah aku benar? Kanselir Basan secara pribadi datang untuk merobohkan pintunya. Mari kita lihat betapa dia sangat dipermalukan. Kanselir Basan mengalihkan pandangannya ke semua cendikiawan dan melambaikan tangannya, semua orang bubar, bubar. Tidak ada yang menarik untuk dilihat, saya hanya bertukar petunjuk dengan cendikiawan Kin. Dia benar-benar telah memberikan yang pemukulan dengan nama keluarga Kin. Semua orang mengerti dengan jelas ketika mereka melihat Kinmu sambil bersuka cita atas kemalangannya. Yang membingungkan mereka adalah tubuh Kinmu masih tampak segar dan sebaliknya, ada banyak debu di tubuh Kanselir Basan. Itu tidak terlihat seperti Kinmu dipukuli dan sebaliknya, Kanselir Basan adalah orang yang dalam pandangan sedih. Kanselir Basan memandang pintu dan dinding yang runtuh dengan sedikit sakit kepala, tidak heran Grand Kanselir mengatakan Anda hampir menghancurkan seluruh rumah cendikia. Jika Anda bertarung di rumah cendikia, Anda tidak perlu banyak waktu untuk merobek menyusuri seluruh cendikia residens. Anda memiliki kemampuan yang sangat tinggi, namun, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan teknik Anda. Ada kelemahan di bahu kiri Anda. Dia tidak sengaja menurunkan suaranya dan itu langsung didengar oleh para ulama yang belum pergi, menyalakan semua mata mereka. Jadi kelemahannya ada di bahu kirinya. Chen Wanyun menarik nafas dalam-dalam. Dia telah memperhatikan bahwa ada beberapa bagian astringen dalam teknik Kinmu tetapi dia selalu tidak dapat menemukan lokasi kelemahan Kinmu. Sekarang akhirnya disadari oleh Kanselir Basan. Sekarang posisi kakak saya bisa diselamatkan, dia berpikir sendiri. Bahwa orang-orang aneh untuk memperbaiki dinding dan pintu ini. Kanselir Basan melihat Chen Wanyun dan memanggilnya. Chen Wanyun segera membungkuk, guru. Kanselir Basan tersenyum pada Kinmu, tidak banyak sarjana yang saya kagumi di Imperial Chol Lege. Chen Wanyun adalah salah satunya, yang rajin diajar oleh saya. Saudara junior, bagaimana Anda melihatnya? Kinmu menganggukkan kepalanya dan memuji, tidak heran kakak senior Chen memiliki kemampuan yang sangat kuat, sehingga ternyata menjadi ajaran kakak senior. Kakak senior Chen adalah kakak kediaman cendekiah. Tidak peduli apakah budidaya atau kemampuannya, mereka keduanya telah mencapai standar yang sangat tinggi. Ketika dia tiba di Divine Arts Residence, dia pasti akan bersinar. Kakak senior, kakak junior, Chen Wanyun sedikit bingung. Kanselir Basan terkekeh, saudara junior, mengapa Anda memanggilnya kakak senior? Sebut dia keponakan murid. Jika Anda memanggilnya kakak senior, bukankah itu akan mengacaukan senioritas kita? Kinmu ragu sejenak. Kanselir Basan berjalan ke halaman dan melanjutkan, saya sudah lama memperhatikan bahwa dengan hanya mengandalkan direktorat untuk mengajar para sarjana, mudah untuk memiliki banyak ahli, namun, juga sama mudahnya untuk mengangkat bakat. Ada terlalu banyak orang yang direktorat harus mengajar. Untuk satu gerakan yang sama, beberapa orang dapat belajar dengan melihatnya sekali sementara beberapa harus belajar puluhan dan ratusan kali. Namun, direktorat harus memperlakukan mereka semua secara setara. Mereka yang dapat mempelajarinya dengan melihatnya satu kali harus mempelajarinya seratus kali dengan yang bodoh itu. Ketika yang bodoh akhirnya menguasainya, barulah mereka dapat melanjutkan untuk belajar seni surgawi lainnya. Dengan cara ini, kemajuan mereka dalam kultivasi tertahan. Kin Mu dan Chen Wanyun berjalan ke halaman dan kanselir basan melemparkan labu anggur, saya menyebutkan ini kepada kanselir besar sekali dan mengatakan kepadanya bahwa Imperial Chol Lege cocok untuk mengajarkan bakat satu dari seribu orang, bukan bakat yang ada. Satu dari seratus ribu satu dalam sejuta, jadi kanselir besar mengizinkan saya untuk mencoba. Sebagai hasilnya, saya telah menemukan Chen Wanyun dan secara pribadi mengajarnya untuk jangka waktu tertentu. Dia telah bekerja keras seperti yang diharapkan dan menjadi kakak dari kediaman Cendekiah selama beberapa tahun ini. Ini menunjukkan bahwa perawatan satu orang melebihi pengajaran Imperial Chol Lege. Chen Wanyun adalah jenis bakat yang satu dari sejuta. Jadi, begitu. Kin Mu mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, apa perbedaan antara Imperial Chol Lege dan Sekte? Kanselir Basan menghela nafas, karena itu, Kanselir Besar dan Imperial Preceptor merenungkan masalah ini. Kanselir Besar akan pensiun sehingga Imperial Preceptor sebenarnya adalah orang yang paling cemas tentang masalah ini. Imperial Preceptor tahu bahwa Imperial Chol Lege memiliki kelemahannya sendiri sehingga dia juga telah mengambil beberapa murid dan mengajar mereka dengan rajin. Hanya saja jumlah talenta yang ditahan oleh Imperial Chol Lege tidak boleh sejumlah kecil. Kin Mu bingung kata-kata. Apa yang harus dihadapi Imperial Preceptor adalah apakah akan meniadakan reformasinya atau tidak. Tetapi meniadakan reformasi yang diajukannya sendiri jelas bukan pilihan baginya. Sekolah Dasar, Perguruan Tinggi, dan Imperial Chol Lege telah jauh melampaui Sekte dalam aspek bakat perawatan. Selama mereka memecahkan masalah sulit merawat para jenius, mereka akan melampaui Sekte dalam semua aspek. Bagaimana Kaisar mengajar Putra Mahkota? Ketika Putra Mahkota masih muda, dia memiliki pelindung junior, pembimbing junior, tutor junior. Ketika dia tumbuh dewasa, dia memiliki pelindung besar, guru besar, dan guru besar. Pelindung junior ini dan pelindung besar adalah semua tingkat master Sekte dan kultus. Oleh karena itu, Putra Mahkota yang dipersiapkan dengan metode ini memiliki kemampuan yang sangat kuat. Saya sekarang mencoba untuk mengambil beberapa sarjana dan mengajarkan mereka teknik, keterampilan dan seni surgawi sesuai dengan kemampuan mereka. Kanselir Basan melanjutkan, Apa yang diinginkan oleh Kanselir Agung ketika saya menemukan keahliannya, saya dapat menyebarkannya. Kanselir besar memberitahu kami untuk memilih para sarjana yang terpelajar dan multitalenta dari para sarjana dan mereka harus menjadi secara pribadi diajarkan oleh para kanselir, memisahkan mereka dari para cendikiawan yang memiliki bakat biasa. Saudari Junior, Anda adalah Akademisi Kekaisaran pertama dari Imperial Chol Lege kami, Akademisi Kin. Bab 145. Kinmu sedikit terkejut. Akademisi Kekaisaran adalah solusi untuk masalah sulit untuk diajar sesuai dengan kemampuan siswa. Jika Kanselir Basan dan Patriark Muda itu benar-benar bisa menyelesaikannya, mereka tidak perlu bergantung pada kekuatan Heavenly Devil Chult lagi ketika mereka menghadapi masalah seperti Dao Zi dan Fo Zi memblokir gerbang lagi. Kali ini mereka bergantung pada kekuatan kultus setan surgawi untuk mengusir Dao Zi dari Sekte Dao dan Fo Zi dari biara petir besar. Kinmu adalah guru pemujaan muda dari Heavenly Devil Chult sementara si Yunxi yang kemungkinan besar Granisi, yang adalah orang suci dan nyonya kultus dari generasi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Imperial Chol Lege menderita kekalahan telak. Chen Wanyun mendengar percakapan di antara mereka dan merasa sangat canggung di hatinya. Setiap kali dia mengerahkan keberaniannya untuk mencoba menanyakan tentang keraguan dalam hatinya, dia tidak bisa mengatakannya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan bertanya, Guru Basan, apa yang terjadi dengan kamu memanggilnya Saudara Junior? Oh, kamu sedang membicarakan ini. Kanselir Basan menjawab dengan nada biasa, dia dan aku berasal dari guru yang sama jadi dia Saudara Juniorku. Kamu harus memanggilnya Paman Senior. Paman Senior. Chen Wanyun diam dan bertanya setelah beberapa saat, jika kultivasi saya lebih kuat darinya, apakah saya masih perlu memanggilnya Paman Senior? Kanselir Basan tertawa terbahak-bahak, apa yang Anda pikirkan? Anda bukan lawannya, kemampuannya lebih tinggi dari tingkat Anda. Apakah Anda tahu apa arti dari tingkat yang lebih tinggi? Itu berarti ia memiliki sumpit yang lebih tinggi dari Anda. A. Garis halus lebih tinggi berarti seutas rambut lebih tinggi, sekarang tahukah Anda berapa lusin kali tingkat lebih tinggi daripada garis halus lebih tinggi? Selain itu, Anda tidak akan bisa mengalahkannya, tetapi bahkan jika Anda bisa mengalahkannya, Anda masih harus memanggilnya Paman Senior. Chen Wanyun mengerang dan bergumam, bagaimana kita tahu kalau kita tidak bertengkar? Jangan bertarung, kamu akan kalah. Kanselir Basan tersenyum, kemampuannya ada pada level Daosi dan Fosi. Qin Mu menarik ujung ke mejanya dan Kanselir Basan segera menutup mulutnya. Dia adalah laut mau terkenal di Imperial Chol Lege dan dia tidak bisa menyimpan rahasia. Semua insiden berseru bersamaan dengan pidatonya yang cepat. Dia mengungkapkan posisi kelemahan dalam teknik Qin Mu sekarang dan sekarang dia hampir mengatakan bahwa itu adalah Qin Mu yang telah mengalahkan Daosi Lin Suan. Kanselir Basan memandang Qin Mu dan berdiri, Kanselir Besar ingin aku tetap padamu seperti bayang-bayang, tetapi dia juga memiliki keinginan agar kamu mengikuti saya juga. Namun, karena kamu saudara kandung kamu akan menang, saya tidak harus memanggil saya guru. Pelajaran yang saya berikan sederhana, untuk membawa mereka keluar untuk pengalaman. Namun, saya tidak bisa membawa terlalu banyak orang karena itu akan terlalu menarik dan akan sulit bagi saya untuk merawat mereka semua. Ketika saya keluar terakhir kali, saya hanya membawa Chen Wanyun bersamaku. Karena itu saya harus membawa Anda keluar kali ini, paling banyak saya bisa membawa sarjana lain. Chen Wanyun menatapnya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Kanselir Basan tahu apa yang dia pikirkan dan berdiri untuk berjalan di luar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membawamu kali ini. Aku perlu memilih beberapa cendikiawan dengan bakat dan fondasi yang baik untuk membawa serta aku belajar dan berkultivasi. Ini untuk membuktikan jika akademisi yang diusulkan oleh Grand Chancellor bekerja atau tidak. Beberapa orang ini akan menjadi pilihan saat ini untuk menjadi akademisi kekaisaran. Saudara junior, pergi ke Floor of Heavenly Records untuk memilih beberapa volume klasik untuk dibawa dalam perjalanan. Aku akan mengajarimu di jalan. Dia meninggalkan halaman untuk mencari sarjana dengan bakat luar biasa. Kinmu memandang Chen Wanyun dan tersenyum, murid keponakan Chen. Wajah Chen Wanyun sedikit tenggelam dan berdiri, sampai hari aku kehilanganmu, aku tidak akan memanggilmu Paman Senior. Setelah dia mengatakan ini, dia berjalan keluar dari halaman Kinmu. Kinmu tidak keberatan. Dia memandangi rubah kecil dan banteng hijau dan berkata kepada mereka, kalian berdua membantu saya mengepak koper saya. Saya akan ke Floor of Heavenly Records untuk memilih beberapa seni surgawi. Kedua orang ini sangat mabuk sehingga mereka saling berteriak untuk menjadi saudara sumpah, jadi dia tidak tahu apakah mereka telah mendengarnya atau tidak. Kinmu meraih tablet bukunya dan berjalan keluar dari halaman. Di luar ada beberapa pekerja kasar yang datang dan berencana membangun kembali halaman dan pintunya. Ketika dia berjalan keluar dari halamannya, dia berjalan keluar ke diaman cendekiah. Pada saat ini, pintu ke halaman tiba-tiba terbuka dan para sarjana mulai berjalan keluar dari rumah mereka satu demi satu. Mereka semua berdiri di tengah jalan dan menatapnya diam-diam. Kinmu melihat ke belakang dan melihat pintu-pintu halaman di belakangnya juga terbuka. Ada juga cendekiawan berjalan keluar dari halaman mereka sendiri dan berdiri di tengah jalan. Kebanyakan cendekiawan ini adalah orang-orang yang telah dipukuli olehnya sebelumnya. Beberapa dari mereka meletakkan kotak pedang mereka di samping kaki mereka sementara beberapa sudah membawa mereka. Selain mereka, ada juga beberapa orang yang belum pernah bertarung dengannya sebelumnya. Di antara mereka adalah Kin Yu yang menghadiri pemeriksaan bersamanya dan beberapa generasi muda dari beberapa keluarga terkemuka lainnya. Di seluruh residensi cendekia, hanya Wei Yong, Si Yun Xiang dan lima hingga enam orang lainnya yang tidak keluar. Kamu masih ingin bertarung sekali lagi? Kinmu tertawa dan berjalan ke depan. Seorang sarjana di belakangnya mencibir, orang yang terbengkalai, Anda tidak berani memulai dari belakang gang. Mungkinkah Anda takut? Kinmu berhenti dan berbalik untuk melihat sarjana itu. Dia sepertinya satu-satunya cendekiawan yang dipukul tiga kali olehnya sementara cendekiawan lain hanya dipukuli dua kali olehnya. Hanya sarjana ini yang memiliki banyak hal untuk dikatakan dan terus memanggilnya orang terlantar yang dibawa olehnya untuk menggunakan wajahnya sebagai kuas sebelum menanamnya ke tanah, yang dapat dianggap memukulinya tiga kali. Sulit bagi sarjana untuk menyembunyikan ekspresi kegembiraannya, orang yang terbengkalai, kelemahan Anda telah ditunjukkan oleh kanselir Basan. Kali ini kami akan membuat Anda kehilangan dari belakang gang ke depan. Kinmu berbalik dan bertanya kepadanya dengan serius, kakak senior ini, siapa namamu? Jadi aku akan tahu kepada siapa aku telah kehilangan setelah aku dikalahkan. Senyum berangsur-angsur muncul di wajah cendikiawan itu, ya, aku akan memberitahumu agar kamu tahu. Nama keluarga ku adalah Yan dan nama pertamaku adalah King He. Kinmu berkata dengan tegas, saya berharap kakak senior Yan menjadi yang pertama mengalahkan saya. Kakak senior Yan, tolong beri saya instruksi Anda. Yan King He sangat senang dan tersenyum, kamu mungkin berasal dari negara yang biadab tetapi kamu masih memiliki rasa kesopanan. Itu juga bagus. Aku tidak akan membuatmu kehilangan terlalu menyedihkan. Perlihatkan pedangmu. Gemuruh. Kinmu mengangkat kakinya dan melangkah maju. Tubuhnya yang kuat benar-benar menyebabkan udara di depannya menekan ke dinding yang terbentuk dari udara. Detik berikutnya, dinding udara meledak berkeping-keping. Dengan pukulan dari Kinmu meledak, tinjunya menembus udara dan menyebabkan aliran udara melingkar dan putih tersebar ke segala arah. Kenapa kamu tidak menunjukkan pedangmu? Yan King He tidak punya waktu untuk menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang. Dia buru-buru mengangkat kedua tangannya dan memblokir pukulan ini dengan lengannya karena dia sama sekali tidak punya waktu untuk menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang. Jika dia masih ingin membuat pedangnya terbang dari sarungnya, dia mungkin akan mati karena pukulan ini bahkan sebelum pedangnya keluar dari sarungnya. Suara mendesing. Suara benda berat menerobos udara terdengar dan para ulama yang berada di belakang Yan King He tampak pucat dan buru-buru menghindar. Mereka hanya bisa melihat sosok Yan King He terbang mundur dan mencapai bagian belakang gang dalam sekejap. Di bagian belakang gang, Wei Yong hendak membuka pintu ketika sebuah bayangan melintas dengan cepat, diikuti oleh suara tabrakan yang keras. Seorang manusia menabrak dinding gang belakang dengan anggota tubuhnya menyebar luas. Tubuhnya tertanam dalam di dinding dan dinding di sekeliling tubuhnya telah ambruk, dan bebatuan yang hancur sepenuhnya ditutupi dengan garis jaring laba-laba. Wei Yong melompat kaget dan buru-buru mengeluarkan kepalanya untuk melihatnya. Dia melirik situasi di gang Residence Cendekia dan berseri-seri dengan sukacita, Saudara senior, jangan salah paham, saya tidak melihat apa-apa dan saya tidak akan mengatakan apa-apa. Dia akan jatuh kembali ke kamarnya ketika sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Wei Yong berbalik seketika dan melihat Kanselir Basan berdiri di belakangnya. Jangan katakan apa-apa. Kanselir Basan berkata dengan suara rendah, biarkan dia berkelahi. Wei Yong bingung dan bertanya, Kanselir, apa yang Anda rencanakan? Kanselir Basan menatapnya sekilas dan berkata, saya berencana untuk memilih beberapa cendekiawan yang layak mengajar dari Residence Scholar dan secara pribadi mengajari mereka seni, jalur, dan keterampilan surgawi. Wei Yong masih sedikit bingung. Kanselir Basan sangat bangga pada dirinya sendiri, saya sengaja mengatakan kelemahan di bahu Scholar Kin untuk menghasut para sarjana ini untuk bergerak pada Scholar Kin. Karena begitu mereka tahu kelemahan Scholar Kin, mereka pasti akan bergerak pada Scholar Kin dan dia akan mengalahkan mereka. Dengan cara ini, aku akan tahu seberapa kuat para cendekiawan ini. Jika mereka hanya bisa mengambil satu atau dua gerakan Kin, mereka pasti tidak cocok. Bagaimanapun, mereka setidaknya harus mampu mengambil tiga hingga lima gerakan dari Scholar Kin, hanya pada saat itulah mereka layak diajar secara pribadi oleh saya. Wei Yong berseru dengan kagum, ide yang sangat cemerlang. Kanselir benar-benar cerdas. Itu benarkan selir, bagaimana menurutmu aku? Kanselir Basan menaksirnya dan bertanya, berapa banyak gerakan yang bisa Anda ambil dari cendekia Kin? Kepala Wei Yong mulai sakit, aku juga harus pergi dan bertukar pukulan dengan Scholar Kin. Kanselir Basan tersenyum ramah. Kulit kepala Wei Yong mati rasa. Bang! Ledakan keras terdengar dari luar dan seorang sarjana ditampar ke tanah oleh Kinmu, menghancurkan puluhan batu bata di tanah. Beberapa pria yang bekerja serabutan yang memperbaiki pintu dan dinding untuk Kinmu juga terkejut. Alis mereka mengerutkan kening. Seorang pekerja serabutan berkata dengan tenang, Tuan Muda, tolong perkecil kegiatan Anda, selamatkan kami dari memperbaiki tempat tinggal Anda setiap hari. Kinmu membungku, maaf merepotkan kalian semua. Dia mengangkat kakinya dan mulai berjalan keluar dari gang. Ketika dia melewati seorang sarjana, sudut-sudut mata sarjana itu berkedut tetapi dia tetap tidak bergerak. Dia terus berjalan maju dan seorang sarjana akan mengangkat tangannya untuk menghunus pedangnya ketika terdengar gemuruh keras. Sarjana itu langsung ditabrak olehnya dengan satu telapak tangan dan hanya kepala yang tersisa di luar. Minimalkan kerusakan. Laki-laki tuas rabutan itu tidak tahan untuk tidak berteriak dengan keras. Kinmu segera berbalik dan dengan hati-hati membungku meminta maaf sebelum terus berjalan keluar. Ada sarjana lain yang tidak bisa menahan diri untuk bergerak dan beberapa ledakan terdengar mirip dengan getaran tali busur. Sarjana ini terbang ke udara dan digantung di atas dinding, sementara itu angin kencang menjentikan jari Kinmu meninju beberapa lubang di dinding. Pria tua itu akan meledak ketika Kinmu segera berbalik untuk meminta maaf. Suara mendesing. Seorang sarjana terbang ke udara dan memukul-mukul anggota tubuhnya saat ia jatuh. Dia menabrak atap lebih dulu dan separuh tubuhnya terjebak di luar. Gemuruh. Getaran lain keluar saat sarjana lain dihancurkan oleh Kinmu. Beberapa orang yang bekerja serabutan melihat apa yang terjadi dan mendesah tak berdaya. Mereka menyerah meminta mereka untuk meminimalkan gerakan mereka. Biarkan aku yang melakukannya. Kinmu tiba-tiba merasakan angin kencang datang langsung dari punggungnya dan buru-buru berbalik. Dia melihat lampu pedang yang seperti naga berenang menghampiri dan puluhan naga terbang naik turun di sekelilingnya. Berenang bentuk pedang. Kinmu tercengang. Benar-benar tidak banyak cendikiawan yang bisa mengolah bentuk pedang berenang sedemikian rupa dan untuk mengintegrasikan pemikiran naga ke dalam pedang. Dia haruslah Kin Yu yang memiliki pencapaian luar biasa. Kinmu menyatukan jari-jarinya dan dia menggunakan kivitalnya sebagai pedang. Dengan jari-jarinya yang berdenyut-denyut, dia mengeksekusi semua bentuk pedang dasar dan mengiris tengah semua naga berenang yang merupakan lampu pedang. Cahaya naga renang menyebar dan mereka berubah menjadi pedang tajam yang dipakukan ke dinding dengan dengungan. Kasus pedang Kin Yu sudah dikosongkan dan dia mengungkapkan ekspresi panik. Gerakan tubuhnya seperti naga dan akan jatuh kembali ketika Kinmu memberikan beberapa jentikan jari-jarinya. Lima ledakan terdengar saat jari-jari guntur mendorong Kin Yu pergi. Kemampuan Anda tidak buruk. Saya ingin melihat teknik pedang naga muda itu. Kinmu memuji dan bertanya kepada Kin Yu. Beberapa pria yang bekerja serabutan yang sedang memperbaiki dinding bersorak ketika mereka melihat keterampilan pedang Kinmu, adik laki-laki, Anda memiliki pengaruh dari seorang tuan yang hebat. Bab 146 Dari belakang gang ke depan. Grandmaster, pantatku. Yue King Hong menginjak bahu budak serigala dan mencibir. Budak serigala mengambil langkah besar saat ia bergegas menuju Kinmu dan meraih pisau sihirnya dengan kedua tangannya, mengayunkannya ke atas dan ke bawah. Sementara itu, tubuh Yue King Hong bergetar dan lusinan pedang keluar dari kotak pedang di punggungnya, bertemu muka di jalan sempit, orang yang berani akan menang. Di jalan sempit ini, kombinasi budak serigala dan aku akan jadilah tak terkalahkan. Saudara Bruder Kin, sekarang setelah kelemahanmu terungkap, yang terbaik bagimu untuk kembali kereruntuhan besar. Dengan satu naik dan satu turun, dua pisau ajaib dari budak serigala itu seperti badai hitam yang datang langsung untuknya. Sementara itu, 31 pedang di belakang Yue King Hong menunjuk ke arah Kinmu. Di bagian paling depan adalah satu pedang yang diikuti oleh dua pedang, lalu empat, delapan dan enam belas, yang membentuk formulir pedang bor yang besar. Saat semua pedang mulai berputar, mereka menikam Kinmu. Kakak Yue, Anda telah mengembangkan keterampilan pedang Anda dengan cukup baik. Kinmu berseru kagum dan tersenyum, namun, saya telah mengolah ki pemurnian menjadi benang jadi Anda bukan pasangan saya. Menyempurnakan Ki menjadi utas. Yue King Hong menjadi marah, apakah Anda mencoba untuk menghina saya? Kinmu menunjuk padanya dan benang Ki penting di ujung jarinya meledak. Ratusan benang Ki vital berbentuk pedang tajam yang menyatukan kepala dan ekornya. Itu mirip dengan bentuk pedang bor tapi jauh lebih tebal. Pilar pedang itu setebal kuali air. Dengan bagian depan menjadi ujung pedang, itu tumbuh lebih tebal dan lebih tebal di belakang saat menusuk budak serigala. Pisau ajaib di tangan budak serigala itu seperti kilat hitam saling bersilangan, berbenturan dengan formulir pedang bor Kinmu. Dalam sekejap, percikan api terbang ke segala arah di dalam gang. Meskipun budak serigala memiliki kekuatan yang luar biasa, lengannya mati rasa karena getaran, menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan pisau sihirnya dan membuka bajunya. Yue King Hong terkejut dan menggunakan formulir pedang bor untuk menusuk bahu Kinmu. Dia menempel Kinmu untuk menyelamatkan budak serigala, menyelesaikan kesulitannya. Kinmu tertawa lembut dan ujung jarinya dengan lembut menjentikan ke atas, mengubahnya menjadi flik swat form. Bentuk pedang bor yang menusuk budak serigala tiba-tiba berubah dan tak terhitung lampu pedang berubah dari bentuk pedang bor menjadi bentuk pedang spiral. Namun, apa yang dia jalankan masih berupa flik swat form. Kedua gerakan pedang ini benar-benar telah digabungkan dengan sempurna olehnya tanpa sedikitpun halangan. Kretki vitalnya yang tak terhitung jumlahnya melingkar di sekitar formulir pedang bor Yue King Hong dan dentang tanpa henti bisa terdengar. Bentuk pedang bor yang dibangun oleh pedang terbang itu langsung hancur. Dalam sepersekian detik, ketiga puluh satu pedang itu ditikam oleh benang kivital yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi saringan pecah yang dipenuhi dengan lubang kecil. Yue King Hong berteriak dan budak serigala yang berada di bawah kakinya segera membuang kedua pisaunya, melompat untuk menendang Kin Mu. Kin Mu menendang kembali dan gemuruh yang keras terdengar saat tubuh besar budak serigala terbang mundur. Sementara itu, Yue King Hong yang berada di punggung budak serigala mengambil kesempatan untuk melompat dan menikam bahu Kin Mu sambil menggunakan jarinya sebagai pedang. Vital Ki meledak dari jarinya dan berubah menjadi pedang Ki yang hendak menusuk ke bahu Kin Mu. Tiba-tiba suara setan terdengar, Sammo Kamu. Pikiran Yue King Hong terguncang dan dia kehilangan kendali atas pikirannya. Selanjutnya, dia mendengar musik mulai bermain yang membuatnya menyebarkan Ki pedangnya dan mulai menari di depan Kin Mu sambil tertawa. Kultivasi Yue King Hong masih kuat setelah semua yang membuatnya sadar kembali segera sesudahnya. Dia segera memperkuat pikirannya. Dia kemudian pindah kembali dan merasakan kehangatan di punggungnya. Dia berpikir dalam hati, sial. Boom! Kin Mu telah bersandar di punggungnya dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya untuk bersandar ke belakang, menghancurkannya ke dinding di samping. Di balik tembok itu ada kediaman Biksu Yun Ke dan ketika tembok itu tiba-tiba runtuh, aura di sekitar tubuh Biksu Yun Ke bersinar cemerlang mengetuk Yue King Hong yang ada di dinding. Dia tertawa keras, kakak Yue, biarkan saya tunjukkan bagaimana cara mengalahkannya. Yue King Hong yang terbang di udara memperingatkan dengan marah, Biksu, kamu tidak baik. Kamu hanya naik untuk pemukulan. Saya tidak baik. Biksu Yun Ke meledak dan gerakannya sengit dan sombong. Mereka seperti naga dan gajah berlari dan menyerang Kin Mu, menyebabkan batu-batu yang hancur di bawah kakinya terbang ke segala arah saat ubin batu kapur hancur berkeping-keping oleh kekuatan mengamuknya. Kakak senior, jangan pernah mengatakan bahwa Biksu tidak baik lagi. Biksu baik. Boom yang tumpul dan mencengangkan terdengar dari empat telapak tangan Kin Mu dan Yun Ke yang bentrok. Yun Ke tertawa dan berkata, yang dengan nama keluarga Kin, kamu tidak menyangka ini kan? Aku sudah mengolah keterampilan pedang imperial preceptor menjadi kekuatan telapak tanganku. Mudra kekuatan lima tingkat perkasa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dia merasakan kekuatan yang bisa menumbangkan gunung-gunung dan menjungkirkan lautan yang menghancurkan ke arahnya. Kekuatannya tak terbandingkan dengan kekerasan dan menghancurkan kivitalnya dengan mudah, mengalahkan mudra kekuatan lima tingkat maitinya. Biksu Yun Ke mengerang dan jatuh kembali. Dia kemudian dieksekusi naga gajah menundukkan iblis mudra dan hanya mendengar gemuruh keras pakaian Yun Ke terpecah-pecah dan berkibar ke atas seperti kupu-kupu putih menari di langit. Tubuhnya sekarang telanjang dan dia tidak punya pakaian untuk menutupi tubuhnya, apalagi untuk celana pendek putih yang compang kemping. Biksu Yun Ke melihat Kin Mu melemparkan pukulan lain dan pukulan ini benar-benar menerobos udara, mengeluarkan petir yang mengguncang dunia. Ada percikan api yang menyertai pukulan itu, membuatnya tampak seperti kilat. Ketika pukulan datang bergemuruh, bola-bola kabut putih muncul di sekitar kepalan tangan dan menyebar ke segala arah. Sampah! Hanya ada pikiran ini yang tersisa di benaknya saat dia mengambil pukulan kepala Kin Mu. Seperti yang dia duga, celana pendek putih di bagian bawah tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi kupu-kupu yang terbang menjauh. Dia benar-benar telanjang sekarang. Biksu Yun Ke terbang mundur dari kekuatan tiada taraf ini, namun, beku-beku ini masih lebat sehingga dia dapat membalikkan badannya di udara untuk membuat dirinya menghadapi tembok. Percikan! Dia menamparkan wajah terlebih dahulu ke dinding, memperlihatkan pantatnya di luar. Untungnya itu bukan punggungku yang menghadap dinding, Yun Ke menghibur dirinya dan pingsan dengan gembira. Kin Mu mengibaskan pakaiannya dan menghapus semua debu di tubuhnya. Pada saat ini, suara gemetaran yang takut-takut terdengar di belakangnya, Saudara Kin. Kin Mu melihat ke belakang dan melihat Wei Yong berjalan dari belakang gang sambil gemetaran. Dia membawa kasing pedang dan kakinya masih bergetar. Saudara Wei, ada apa? Kin Mu bingung. Wei Yong membuka kasing pedangnya dan berkata dengan suara terisak, kamu menentang arus, jadi aku harus menegakkan keadilan atas nama surga dan bertukar pukulan denganmu, untuk memberitahu kamu betapa luasnya surga dan bumi. Ini kalimatnya terlalu kejam, saya tidak berani mengatakannya. Kin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, Saudara Wei, Anda ingin bertukar pukulan dengan saya. Adalah normal bagi saudara senior dan saudara junior untuk bertukar pukulan, apalagi mengatakan bahwa kita telah menjalani hidup dan mati bersama, bagaimana dengan ini, Anda dan saya akan berhati-hati untuk tidak berlebihan. Baru saat itulah Wei Yong merasa nyaman. Dengan pedang terbangnya terbang keluar dari kasingnya, dia menenangkan diri dan berkata, Kakak Kin, jangan pukul aku sekeras kau memukuli biksu itu. Pedangnya mulai berputar dan dia menjalankan teknik pedang spiral yang diajarkan Eternal Peace Imperial Preceptor. Sejak Eternal Peace Imperial Preceptor memberikan ceramah, ada banyak sarjana yang berlatih tiga bentuk dasar pedang selama periode ini. Jelas bahwa Wei Yong juga memiliki beberapa pemahaman tentang itu. Para sarjana di Imperial Chol Lege tidak bodoh dan mereka semua bisa memahaminya. Wei Yong mungkin sedikit gemuk tapi pemahaman dan bakatnya tidak rendah dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tiga bentuk pedang. Dia memiliki dasar yang kuat untuk pembelajaran mendalam yang diwarisi oleh keluarga dan kemampuannya sendiri tidak lemah juga, tidak kalah dari Kin Yu. Kin Mu juga ingin melihat bagaimana kemampuannya, oleh karena itu, dia tidak menyerang tanpa ampun seperti yang dia lakukan Kin Yu dan malah menggunakan formulir pedang spiral untuk menyeberang pedang dengannya. Kedua keterampilan pedang mereka saling berputar satu sama lain dan mereka masing-masing memiliki transformasi sendiri ketika mereka melakukan teknik pedang rumit yang telah mereka pahami masing-masing. Ketika para sarjana tidak jauh melihat ini, mereka tidak peduli tentang luka di tubuh mereka karena semua tatapan mereka mendarat pada keterampilan pedang mereka berdua. Keterampilan pedang Wei Yong sudah sangat luar biasa. Berasal dari keluarga Wei, Makam Sungai, ada seorang ahli hebat dalam keluarga Wei yang merupakan pejabat tinggi peringkat pertama saat ini, Duke Wei. Duke Wei adalah eksistensi tingkat master sekte dan memiliki layanan militer yang luar biasa. Dia pernah memusnahkan negara manusia dalam satu pertempuran, memusnahkan negara sisa surga di perbatasan utara. Seluruh negeri sisa surga dibawa ke wilayah kedamaian abadi. Itu sebabnya dia dianugerahkan sebagai adipati. Wei Yong tidak memiliki posisi tinggi dalam keluarga Wei tetapi dia telah bekerja keras sejak dia masih muda. Ajaran keluarga-keluarga Wei sangat mendalam dan kemampuannya dianggap luar biasa di antara generasi muda keluarga Wei. Sementara itu, bentuk pedang spiral yang sama, ada lebih banyak transformasi dalam keterampilan pedang Kinmu. Itu bukan hanya teknik pedang tetapi juga memiliki keajaiban keterampilan tinju yang tercampur di dalamnya. Ketika Kinmu bertukar pukulan dengan dia, itu tampak lebih seperti saudara senior yang membimbing saudara laki-laki junior memberinya petunjuk untuk memahami kedalaman keterampilan pedang. Ketika Wei Yong sudah cukup memahaminya, dia akan pindah ke langkah selanjutnya. Tidak lama kemudian, mereka bertukar tiga gerakan dan Wei Yong menghela nafas lega. Keyakinannya telah berkembang pesat dan dia tersenyum, Saudara Kin, Anda dapat menggunakan kekuatan penuh Anda. Saya ingin melihat seberapa besar perbedaannya di antara kita. Kinmu tersenyum tipis dan tiba-tiba mengubah langkahnya. Saat keterampilan pedangnya menusuk, dia menggunakan gerakan itu, sinar matahari menyempurnakan yang jiwa di langit untuk menyerang Wei Yong dan mengebraknya keluar dari pikirannya, menyebabkan dia harus segera menstabilkan pikirannya. Kinmu membalikkan tangannya dan menggunakan mudra iblis kebebasan surgawi lainnya yang langsung menyebabkan Wei Yong kehilangan jiwanya dan dijatuhkan oleh Kinmu dengan satu pedang. Kinmu membubarkan kivitalnya dan membantunya tersenyum, Brother Wei, permisi. Wei Yong memanjat dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa setengah dari para sarjana di Residence Scholar dikalahkan sementara setengah lainnya takut untuk maju. Dia tersenyum, dibandingkan dengan yang lain, keadaan saya dianggap baik. Itu benar, saya pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa bahu Anda memiliki kelemahan. Bagaimana jika mereka tahu kelemahan Anda, mereka masih tidak bisa menyakiti Anda. Mengetahui kelemahanku adalah satu hal sementara bisa memecahkannya adalah hal lain. Kinmu berkata, jika itu pertarungan di ranah yang sama, hanya akan ada dua atau tiga orang di seluruh Imperial Cholage, termasuk di rektorat, yang bisa menemukan kesempatan untuk memukul kelemahan saya. Wei Yong terdiam. Kinmu melihat sekeliling dan melihat bahwa Residence Scholar berada dalam keadaan kehancuran sekali lagi. Beberapa orang yang bekerja serabutan itu menatapnya dengan kebencian. Dia segera meminta maaf kepada beberapa lelaki yang bekerja serabutan itu dan berkata, Brother Wei, saya masih harus pergi ke Floor of Heavenly Records. Rekan-rekan senior saudara dan saudari senior, saya tidak bisa terus menemani kalian semua, selamat tinggal. Dia mengatakan ini, dia berjalan keluar. Tidak ada seorang pun di kediaman cendekia yang berani memblokirnya sekarang. Yue King Hong berdiri dari puing-puing dan memandang Kinmu berjalan keluar dari kediaman cendekia sambil mendesah pelan, dia kemudian kakak dari kediaman cendekia kita. Kecelakaan. Sebuah dinding tiba-tiba runtuh dan debu merembes ke udara. Di antara awan debu, Biksu Yun Ke segera bergegas pergi dengan satu tangan menutupi bagian depan tubuhnya dan tangan lainnya menutupi pantatnya. Dia berlari kembali ke halamannya dan bergegas ke kamar pusat sebelum menutup pintu. Banyak sarjana ingin tertawa tetapi mereka tidak berani. Setelah beberapa saat, suara Biksu Yun Ke terdengar, Erem, kakak-kakak senior di luar, Biksu yang malang tidak memiliki pakaian yang tersisa di sini. Satu-satunya set diambil oleh rubah dan dia tidak ingin mengembalikannya kepadaku. Apakah ada yang punya pakaian cadangan untuk diberikan kepada Biku yang malang? Wei Yong tersenyum, kakak senior Yun, tolong tunggu sebentar. Saya punya beberapa set pakaian cadangan tetapi mereka sedikit besar. Yun Ke menjawab, tidak masalah, pakaian Biksu juga hanya milik duniawi. Kanselir Basan berjalan keluar dari kamar Wei Yong dan menghitung sendiri, Chen Wan Yun dianggap satu, saudara junior Kin adalah satu, di samping itu, Kin Yu dari keluarga Kin dan lemak kecil keduanya tidak buruk. Yue King Hong dan Yun Ke juga ahli dalam cara mereka sendiri. Dengan cara ini, akan ada enam orang yang dipilih untuk menjadi akademisi kekaisaran. Seharusnya tidak sulit bagi saya untuk membimbing mereka dalam budidaya mereka. Namun, selain kediaman cendekiah, ada juga sarjana lima elemen ranah di Royalty Spark. Saya tidak bisa mendukung yang satu dan mendiskriminasi yang lain, jadi saya harus memilih beberapa cendekiahan dari Royalty Spark juga, agar tidak membiarkan kaisar menemukan masalah dengan saya. Yang dia pilih untuk mengajar adalah semua sarjana yang belum berkultivasi ke Six Direction Realm. Jika mereka telah berkultivasi ke enam arah realm, mereka akan menjadi praktisi seni surgawi dan jalur mereka pada dasarnya ditetapkan, dengan cara itu dia tidak bisa-bisa mengajar mereka sesuai dengan kemampuan mereka lagi. Bab 147. Kanselir Basan berjalan keluar dari kediaman skolar dan datang ke Taman Royalty di samping. Ada cukup banyak pangeran, putri, dan bangsawan dengan yang baik dan yang jahat berbaur bersama. Namun, mereka semua memiliki vaksi yang rumit. Para pangeran kekaisaran dan para putri kekaisaran adalah anak-anak kaisar sedangkan para pangeran dan putri adalah anak-anak raja. Selain para pangeran dan putri yang berjuang untuk posisi raja, ada juga perselisihan untuk kekuasaan antara para pangeran kekaisaran dan para putri kekaisaran, yang benar-benar membuat orang sakit kepala. Inilah yang paling membuat Cancellor Basan kesal, tetapi dia tidak punya pilihan. Kalau tidak, dia akan menyinggung keluarga kekaisaran, yang pasti akan menyebabkan masalah baginya. Kenapa tidak meminta pendapat pangeran kedua? Dia membuat keputusan dan pergi untuk bertanya dari pangeran kedua. Ling Yusu terkejut dan senang. Basan adalah Direktorat Imperial Chol Lege dan posisinya di Imperial Chol Lege hanya nomor dua dari kanselir agung. Kemampuannya dalam dan tidak terukur yang tidak akan kalah dari pejabat tinggi peringkat pertama Istana Kekaisaran atau Kepala Sekolah, Kepala Sekte dan Kepala Sekte dari Sekte besar manapun. Dia adalah salah satu eksistensi teratas di dunia saat ini. Jika saya bisa mendapatkan ajarannya, tentu itu akan menjadi hal yang baik. Pangeran kedua sepertinya salah. Kanselir Basan melihat kegembiraan di wajahnya dan langsung tahu bahwa dia telah salah paham, saya hanya mengajar para cendikiawan yang berasal dari enam arah alam dan di bawah. Saya tidak tahu terlalu banyak tentang Taman Royalty, jadi saya ingin Pangeran kedua untuk merekomendasikan dua sarjana. Ekspresi Ling Yusu berubah sedih. Jumlah sumber daya yang diterima Pangeran Mahkota jauh lebih banyak daripada Pangeran Kekaisaran lainnya. Sebagai Pangeran Kekaisaran seperti dia, karena dia bukan Putra Mahkota, jumlah perawatan yang dia terima setelah dia lahir jauh lebih rendah daripada Putra Mahkota. Meskipun para Pangeran Kekaisaran dan Putri-Putri Kekaisaran bisa masuk ke Imperial Cholege untuk berkultivasi tanpa mengikuti ujian, Putra Mahkota memiliki tidak kurang dari enam guru tingkat kultus untuk memberikan pengetahuan mereka kepadanya. Lebih lanjut, Kaisar secara pribadi akan mengajarinya dari waktu ke waktu. Bahkan Direktorat akan maju untuk mengajarinya. Putra Mahkota tidak hanya diajarkan semua jenis seni pamungkas, tetapi juga diajarkan cara menjadi seorang Kaisar sehingga memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua perwira sipil dan militer. Dia bahkan harus berteman dengan Kanselir Istana Kekaisaran untuk membentuk Istana Kekaisaran kecilnya sendiri. Untuk Pangeran dan Pangeran Kekaisaran lainnya, bahkan jika mereka ingin bercita-cita naik tahta, mereka tidak memiliki kemampuan semacam ini untuk bersaing. Kemampuan Kanselir Basan setara dengan kemampuan eksistensi tingkat Master Sekte, jadi meskipun tidak bisa dibandingkan dengan apa yang diterima Putra Mahkota, masih jauh lebih baik untuk dapat menerima ajarannya. Hanya saja Kanselir Basan hanya mengajar Sarjana Spirit of Embryo Realm dan Five Element Realm sehingga secara alami tidak ada tempat untuknya. Ling Yusu menekan kekecewaan di hatinya dan tersenyum, pemahaman dan bakat adik perempuan ketujuh saya semua terkemuka dan bahkan Imperial Preceptor mengatakan dia memiliki bakat luar biasa ketika dia bertemu dengannya. Bakatnya bahkan melampaui saya meskipun dia sedikit bermain-main. Dengan Kanselir Ketat Basan, kau bisa membantuku menguatkannya dan sedikit mengubah kepribadiannya. Kanselir Basan tercengang, Putri Ketujuh. Dia benar-benar sedikit lucu, yang menahan kemajuan dalam budidayanya. Direktorat itu tidak mempersulit dia dalam hal status putri Kekaisarannya tetapi dia akan menderita banyak jika dia bersamaku. Tatapan Ling Yusu berkedip dan dia berpikir, Saudari Ketujuh, kamu terlalu dekat dengan orang yang ditinggalkan itu dan aku tidak bisa menjamin kamu tidak akan melakukan sesuatu yang akan mencemarkan nama baik keluarga Kekaisaran kita. Kali ini kamu akan pergi keluar dari gunung, Anda akan dapat meninggalkan jauh dari itu kinmu dan ketika Anda melihat lebih banyak talenta muda, Anda akan dapat melupakan orang yang ditinggalkan itu. Saudara melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri sehingga tidak untuk membiarkan Anda pergi ke jalan yang salah. Pangeran kedua, apakah ada orang lain di benakmu? Kanselir Basan bertanya lagi. Ling Yusu berpikir sebentar dan berkata, Ling Minyu, Pangeran Minyue. Putra Raja Thaisan, Ling Minyu. Kanselir Basan tersenyum, dia juga menunjukkan janji besar. Saya telah mendengar Anda dan Pangeran Minyu berselisih, jadi mengapa Anda merekomendasikannya? Ling Yusu tersenyum, aku berhubungan buruk dengan Minyu hanya karena Raja Thaisan mendukung kakak laki-lakiku. Namun, bakat dan pemahaman Minyu benar-benar terkemuka di antara yang lain di Royalty Spark. Kanselir Basan mengangguk, Pangeran Kedua berbudiluhur. Dalam hal ini, saya akan membiarkan Pangeran Kedua memberitahu mereka tentang kabar baik ini dan membiarkan mereka datang ke rumah Cendekia untuk menemukan saya. Ling Yusu sangat senang. Dia tahu bahwa Kanselir Basan telah memberinya kesempatan untuk mengikat Pangeran Minyu dan segera pergi. Ling Yuxiu dan Pangeran Minyu datang ke kediaman Cendekia dan selain mereka, ada juga Kin Yu, Chen Wanyun, Yunke, Wei Yong dan beberapa sarjana lainnya. Kanselir Basan berkata, saya telah berdiskusi dengan Kanselir Besar untuk memuji Akademisi Kekaisaran di atas para sarjana dan kalian semua akan dipilih sebagai Akademisi Kekaisaran Sementara. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua hanya akan pergi Pavilion Senisein, Aula Azureyang, Lantai Rahasia Militer, Elemen Hall of Array, Pavilion Musik Surgawi untuk mendengarkan kuliah, belajar melukis, kaligrafi, kerangka pikiran, seni perang, seni formasi, dan temperamen. Anda akan belajar dari saya dan saya akan mengajari Anda sesuai dengan kemampuan Anda, yang berbeda dari para sarjana lainnya. Setelah beberapa tahun, itu akan tergantung pada kemampuan Anda untuk melihat apakah Anda bisa menjadi Akademisi Kekaisaran. Itu benar. Dia melihat sekeliling dan tersenyum, kalian semua juga memiliki kakak laki-laki atau mungkin Anda harus memanggilnya Paman Senior. Dia adalah Akademisi Kekaisaran pertama dari Imperial Chol Lege kami dan saya sudah mendiskusikannya dengan Kanselir Besar. Saya telah melaporkannya kepada Kaisar dan pengangkatan Kaisar akan segera turun. Semua orang saling memandang dengan cemas. Akademisi Kekaisaran pertama, siapa sebenarnya itu? Yue Qinghong dan Biksu Yunke segera menatap Chen Wanyun dan melihat bahwa dia memiliki ekspresi campuran. Kanselir Basan berkata, kali ini saya pertama kali akan membawa Putri Ketujuh untuk pelatihan selama beberapa hari, karena untuk orang lain, Anda harus menunggu sampai waktu berikutnya. Putri Kekaisaran, Anda dapat pergi ke lantai surgawi. Catatan untuk memilih beberapa zaman dahulu menggulir pada teknik dan seni surgawi. Yang lain akan tinggal. Semua orang terkejut dan gembira. Lantai Rekaman Surgawi Sekretaris memeriksa tablet bukunya dan mengatakan kepada Kinmu, Anda tidak dapat merusak buku apapun ketika masuk untuk menjelajahinya. Jika buku-buku di dalamnya rusak, Anda akan dipenjara. Dengan tablet buku Anda, Anda hanya dapat menelusuri buku-buku itu pada tingkat pertama. Jangan naik ke tingkat kedua jika tidak, sekretaris di lantai dua akan menangkap dan menghukum Anda. Kinmu berkata, saya akan mengikutikan selir Basan keluar untuk berkultivasi dan belajar melalui pengalaman luar, oleh karena itu, saya ingin meminjam beberapa gulungan kuno. Sekretaris itu heran dan menjawab, jadi saya mengerti. Kan selir Basan memiliki hak istimewa, oleh karena itu, murid-muridnya dapat meminjam lima gulungan kuno. Anda dapat masuk untuk memilih gulungan kuno dan mencatatnya di sini bersama saya. Kinmu berjalan ke lantai dan melihat puluhan kamar di lantai. Setiap kamar sangat luas dan ada tablet yang ditempelkan di pintu setiap kamar. Gulungan kuno di kamar-kamar ini harus diklasifikasikan menurut prefekturnya. Semua teknik, keterampilan, dan seni surgawi dari sekte-sekte county ini akan disimpan di ruangan yang mewakilinya. Kinmu berjalan ke ruangan yang tergantung tablet lisu. Dia hanya melihat selusin rak buku dan gulungan kuno ditempatkan di rak buku. Ada juga berbagai nama sekte yang tertulis di tablet yang digantung di rak buku. Selain sekte, ada juga nama-nama keluarga aristokrat. Tidak banyak orang di ruangan itu. Hanya ada dua atau tiga cendikiawan yang duduk di lantai dan mengangkat gulungan mereka untuk dibaca. Ada juga beberapa pintu kecil di samping dan Kinmu berjalan ke depan. Dua pintu dikunci dari dalam dan masih ada satu pintu yang tidak dikunci. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan sedikit terpana. Di belakang pintu ini ada ruang dengan luas 7R. Itu jauh lebih besar dari ruangan tempat mereka berada, tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Mungkinkah itu tempat bagi para sarjana untuk mempraktikkan teknik, keterampilan, dan seni surgawi mereka? Kinmu datang ke depan rak buku dan mengambil sebuah gulungan sambil menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia heran, sebenarnya ada begitu banyak sekte di prefektur Lisu. Pada gulungan itu ditulis teknik awan merah dari awan merah sekte Lisu. Ada juga beberapa gulungan di sebelahnya yang adalah keterampilan pedang awan merah, formasi awan merah, rahasia pil awan merah, dan sebagainya. Kinmu kira-kira menelusuri sekilas dan memang ada poin unik dalam teknik Red Cloud Sec. Begitu seseorang mengembangkan teknik ini, Kivital mereka akan berubah menjadi awan merah dan setiap kali mereka bergerak, seluruh langit akan dipenuhi dengan awan merah. Sementara itu, mereka akan bisa menyembunyikan pedang terbang di antara awan merah dan musuh biasanya akan terkena karena penglihatan mereka dikaburkan oleh awan merah. Meskipun teknik awan merah tidak buruk, itu masih tidak bisa dianggap ajaib. Dia meletakkan Red Cloud Teknik dan mengambil beberapa pandangan pada Red Cloud Sword Skill sebelum memasangnya kembali. Red Cloud Sword Skill adalah seperangkat sistem dengan teknik awan merah. Hanya mereka yang telah mengembangkan teknik awan merah yang bisa menumbuhkan keterampilan pedang awan merah. Dia kemudian melihat formasi awan merah dan keterampilan formasi ini juga mengharuskan seseorang untuk menumbuhkan teknik awan merah dan keterampilan pedang awan merah untuk dapat menumbuhkan formasi empat awan merah. Rahasia Red Cloud Pills juga secara kasar diselidiki olehnya dan itu terutama tentang seni penyempurnaan pil. Masih ada beberapa resep yang patut dirujuk, namun, ada juga beberapa resep yang jelas-jelas memiliki masalah karena toksisitasnya tidak sepenuhnya teratasi. Dia meletakkan gulungan Red Awan Sekte kembali ke rak buku dan mengeluarkan satu set gulungan tebal. Gulungan kuno keluarga Kekaisaran Yuyuan Kekaisaran Kinmu heran dan membacanya berulang-ulang sambil berpikir pada dirinya sendiri, bukankah gulungan kuno Sekte Lizu di rak buku ini? Dari mana Kekaisaran Yuyuan ini keluar? Benar? Apa hubungan antara Kekaisaran Yuyuan dan Yuyuan Cuyu? Mungkinkah Lizu bukan wilayah Kekaisaran Perdamaian abadi sebelumnya dan milik kerajaan yang disebut Yuyuan. Hati Kinmu bergerak sedikit. Yuyuan Cuyu adalah hakim muda Lizu dan Yuyuan adalah nama keluarganya. Dia berkata bahwa dia juga memiliki saudara lelaki bernama Yuyuan Cuyun yang merupakan pejabat di ibu kota. Bisakah mereka bersaudara menjadi royalti masa lalu Kekaisaran Yuyuan? Posisi resmi Yuyuan Cuyu tidak rendah dan memiliki status yang begitu tinggi di usia yang begitu muda, dia harus memiliki dukungan kuat. Lizu terletak di wilayah selatan tengah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Jadi sepertinya jumlah negara yang dicaplok Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak kecil. Kinmu membalik-balik studi Kekaisaran Yuyuan Empire, dan meskipun gulungan kuno royalti Yuyuan Empire tidak lengkap, mereka jauh lebih baik daripada Red Awan Sekte. Studi Kekaisaran Yuyuan Kekaisaran disebut teknik misteri Zaitian Chengdu yang hampir seluruh sistem. Keterampilan pedangnya disebut Sunset Sword Skill. Kinmu menelusuri sekilas dan memutuskan untuk memilih set gulungan kuno ini. Untuk keterampilan pedang, dia hanya memolah bentuk gambar pedang pertama yaitu Sword Reading Mountains and Rivers. Namun, konsumsi ki dari Sword Reading Mountains and Rivers terlalu besar dan jika dia bertemu musuh pada waktu normal dan menggunakan keterampilan pedang ini, satu gerakan akan menghabiskan hampir semua kivital Kinmu. Jika ada lebih banyak musuh, itu akan buruk baginya. Karena itu ia membutuhkan keterampilan pedang kelas satu. Skill pedang matahari terbenam dari Kekaisaran Yu Yuan adalah keterampilan pedang kelas satu yang menarik baginya. Baru saja sekretaris itu berkata aku bisa memilih lima gulungan kuno, aku mungkin harus pergi dan mencari lebih banyak. Kinmu dengan kasar memeriksa rak buku lainnya dan tidak menemukan apapun yang ia sukai. Tak satu pun dari teknik sekte lain yang sebagus teknik mendalam Chengdu Zaitian Kekaisaran Yu Yuan. Dia mencari di kamar satu persatu dan menemukan beberapa teknik kelas satu yang membuatnya diam-diam penasaran. Jika sudah ada begitu banyak gulungan kuno yang dikumpulkan pada tingkat pertama dari Floor of Heavenly Records, seberapa kuat gulungan kuno akan disimpan pada tingkat kedua dan ketiga. Eh, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa gulungan kuno yang dipersembahkan sekte mungkin telah dipotong dan mereka tidak menawarkan senipa mungkas sejati mereka. Semakin kinmu menelusuri gulungan kuno ini, semakin banyak raguan muncul di hatinya. Banyak gulungan kuno di sini telah dipotong dan beberapa karya seni utama tidak dimasukkan. Dia memandangi mereka dengan kasar dan bisa dengan jelas merasakan ini. Sebagai contoh, sembilan lagu yang menghubungkan pedang sungai skill memiliki total sembilan gerakan tetapi ketika dia mengeksekusi gerakan ke sembilan, dia merasakan kekuatannya sendiri dan kekuatan keterampilan pedang mencapai puncak yang kemudian diikuti oleh ketiadaan. Kekuatan yang mencengangkan telah dibuat namun tidak ada langkah ke sepuluh untuk melepaskan kekuatan ini. Ini menunjukkan bahwa sembilan lagu pedang sekte tidak menawarkan keterampilan pedang lengkap dan telah menyembunyikan sesuatu dari keterampilan mereka. Ada banyak kasus serupa. Jelaslah bahwa kekuatan ini tidak mau menyerahkan seni pamungkas mereka kepada kekaisaran perdamaian abadi dan seharusnya semuanya menyimpan beberapa barang untuk diri mereka sendiri. Bab 148 Lumpuh Tidak lama kemudian, Kinmu memilih gulungan kuno keduanya. Gulungan kuno ini disebut panduan jiwa yang mampu mengaitkan jiwa orang mati dari dunia bawah dan juga dapat memungkinkan orang yang merapalkan mantra untuk memasuki dunia bawah. Alasan dia memilih jiwa panduan terutama karena mantra yang terlibat dengan bidang ini di Floor of Heavenly Records terlalu sedikit. Kinmu berpikir jika dia mengembangkannya lebih jauh, mungkinkah dia bisa menghubungkan kembali jiwa seseorang yang baru saja meninggal dan membangkitkannya. Setelah itu, ia juga memilih Ghost Transferring God Dispatching Runes Command of Great Mountain Sek. Mantra Great Sekte Gunung juga sangat tidak biasa untuk dapat menggunakan rune untuk meminjam kekuatan hantu dan dewa. Ini membuatnya merasa terhubung dengan jalur melukis. Dia hanya memilih tiga gulungan kuno dan tidak ada manfaatnya memilih lebih banyak. Sudah ada sejumlah teknik yang harus dia kembangkan dan selain fakta bahwa teknik dan keterampilan dalam pendidikan agung surgawi setan suci sebanyak rambut lembu. Dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk memahami mereka, oleh karena itu, dia tidak perlu memilih terlalu banyak. Kinmu membawa tiga gulungan kuno untuk bertemu sekretaris itu dan sekretaris mencatat gulungan kuno dan tablet bukunya sebelum mengizinkannya meninggalkan Floor of Heavenly Records. Dua hari kemudian, dekrit kekaisaran turun dari kaisar untuk menunjukkinmu sebagai akademisi kekaisaran di Imperial Cholege, menganugerahkan dia sebagai pejabat peringkat enam teratas dan juga memungkinkannya mengakses hingga lantai ketiga Floor of Heavenly Records tanpa dikendalikan oleh Imperial Cholege. Di depan gerbang gunung Imperial Cholege, kanselir Basan berdiri di sana untuk menunggu. Setelah beberapa saat, pangeran kedua Lingyusu bergegas, menyeret Lingyuxiu yang tidak mau. Saudari ketujuh, mengikuti kanselir Basan untuk berkultivasi pasti akan jauh lebih baik daripada tinggal di Imperial Cholege. Lingyusu tersenyum dan berkata, kanselir Basan, itu adalah eksistensi tingkat master kultus yang jauh melebihi semua direktorat lainnya. Bahkan aku iri padamu dan berharap lebih dari segalanya menjadi murid kanselir. Jadi jangan ragu. Kau, kembali saudariku tersayang, kami keluar dari rahim yang sama jadi mengapa aku akan melukaimu. Di samping gerbang gunung, seekor banteng hijau besar dan kokoh berdiri seperti manusia dan sedang menggoda kilin naga yang menjaga gerbang gunung. Terkadang dia menarik seutas jenggot naga dan terkadang dia menyentuh ekor naga kilin. Kataku, kakak, kapan kamu akan bermain dengan kakak? Banteng hijau bersandar di depan gerbang gunung dengan pohon peoni di mulutnya ketika dia terkekeh. Saudari, apa kegembiraan menjaga di sini setiap hari? Biarkan saya membawa Anda keluar, dunia kenikmatan Indria pasti membuat Anda bahagia. Apakah Anda melihat bunga cantik saya ini? Saya akan memberikannya kepada Anda untuk dimakan. Naga kilin menahan amarahnya saat dia melirikan kanselir basan dan segera menekan pikirannya untuk bersikap bermusuhan dan memakan banteng hijau ini. Kanselir basan, kapan kamu pergi? Ling Yusu bertanya. Kanselir basan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas gunung, kita harus menunggu satu orang lagi. Dia seharusnya turun. Ling Yusu memandang adik perempuannya di sampingnya dan agak bangga pada dirinya sendiri, untungnya saya cerdik kalau tidak, saudara perempuan ketujuh tidak akan berhenti membodohi orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar jika dia tetap di gunung. Sekarang mereka terpisah jauh dari satu sama lain, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ling Yuxiu adalah saudari penuh yang lahir dari ayah dan ibu yang sama, oleh karena itu, ia secara alami merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Di matanya, semua pangeran dan putri lain adalah pesaing baginya dan hanya Ling Yuxiu yang merupakan saudara perempuannya yang tersayang, oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan orang jahat punya kesempatan. Tepat saat Ling Yusu memikirkannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda berjalan menuruni gunung sambil membawa banyak barang. Ada hal-hal seperti kapak, pisau pemotongan babi, tongkat bambu dan dia juga membawa ransel besar dengan rubah putih berjongkok di atasnya. Orang ini sepertinya sedang berlari untuk hidupnya. Apakah dia berencana untuk melarikan diri menuruni gunung? Ling Yusu berpikir sendiri. Kan selir basan melihatkin mu dan akhirnya menghela nafas dan tersenyum, semuanya ada di sini. Ling Yusu tidak bisa menahan gentar dan menatapkan selir basan, tergagap, orang yang ditunggu guru adalah dia. Kan selir basan menganggupkan kepalanya dan menghancurkan sedikit angan-angan terkecil yang ada dalam hatinya. Di sisi lain, Ling Yuxiu sangat gembira dan menatap kakaknya yang bingung. Niat kecil kakaknya tentu saja tidak bisa disembunyikan darinya. Ling Yuxiu ragu-ragu di hatinya dan ingin bertanya pada kan selir basan apakah dia bisa mundur, tetapi tidak baik baginya untuk mengatakannya. Guru basan, bisakah aku berkultifasi bersamamu? Ling Yusu masih belum menyerah dan langsung bertanya. Kan selir basan menggelengkan kepalanya, pangeran kedua, kultifasi Anda terlalu tinggi dan Anda telah mencapai tujuh bintang alam. Anda sudah tua dan jalan Anda ditentukan oleh karena itu saya tidak dapat mengajar Anda. Jangan khawatir, ketujuh putri tidak akan menderita dengan saya, Anda bisa kembali. Ling Yusu tidak tega kembali dan berdiri di sana untuk memelototi Kin Mu. Kin Mu bingung, dia tidak tahu bagaimana dia bisa menyinggung pangeran ini. Kan selir basan mengumumkan dengan suara berat, karena semua orang ada di sini, mari kita pergi. Kin Mu segera berkata, Guru, tunggu sebentar. Kan selir basan berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Kin Mu berjalan ke depan naga kilin dan banteng hijau yang tak tertandingi segera mundur dan menatapnya dengan hati-hati. Kin Mu tidak keberatan dia dan menahan nafas saat dia mengeluarkan botol batu giok. Dia membuka tutup botol giok dan meletakkannya di bawah hidung naga kilin. Kilin naga ini langsung lumpuh di tanah olehnya. Banteng hijau besar langsung melompat jauh dan menatapnya dengan ketakutan. Kin Mu dengan cepat membuka kembali tutup botol dan rubah kecil menyapu badai untuk membubarkan aroma aneh yang telah bocor. Baru saat itulah Kin Mu terengah-engah. Hulinger kemudian mengeluarkan botol lain dari ransel dan menyerahkannya kepada Kin Mu. Kin Mu membuka botol dan bau asam tersedak dikeluarkan. Dia kemudian menuangkan cairan ke dalam botol ke mulut naga kilin. Itu adalah jus yang diperas dari lemon. Naga kilin mungkin lumpuh dan tidak bisa bergerak tetapi lidahnya masih akan mengeluarkan air liur tanpa terkendali ketika bersentuhan dengan rasa asam lemon. Hulinger buru-buru mengeluarkan botol diok dari ranselnya dan Kin Mu mengambilnya dan meletakkannya di sudut mulut naga kilin untuk mengumpulkan air liur. Setelah 10 botol, air liur naga kilin ini akhirnya habis dan tidak ada lagi air liur yang keluar. Kin Mu berdiri dan tersenyum, Guru, Sister Yuksiu, kita bisa pergi sekarang. Kanselir Basan melirik naga kilin yang lumpuh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apakah mengumpulkan air liur naga? Kin Mu menjelaskan, ini adalah obat ajaib untuk menyembuhkan luka luar. Jika Anda memiliki luka pisau atau pedang, menerapkannya pada luka dapat membantu generasi daging dan meluruhkan kulit mati. Pasti akan ada luka dari pengalaman di luar ruangan ini sehingga ada tidak ada salahnya mempersiapkan lebih banyak. Hatikan selir Basan sedikit tergerak. Kin Mu mungkin melakukan ini tidak hanya untuk kemungkinan cedera dalam perjalanan tetapi juga untuk menghubungkan kembali bagian bawah jagal dari tubuhnya dan membiarkan jagal pulih sepenuhnya. Kin Mu kemudian berkata, Guru, dapatkah Anda meminjamkan banteng hijau Anda? Si banteng hijau terkejut, jangan berani-berani main-main. Linger dan aku sudah menjadi saudara lelaki dan perempuan bersumpah. Jika kau berani memakanku, kakak perempuanku akan berkelahi denganmu. Apakah aku benar, saudari? Linger. Kulinger bangga pada dirinya sendiri, dia terlalu mabuk dan menjadi adik lelaki bersumpah saya. Kin Mu tersenyum, saya hanya meminta Anda untuk membantu saya membawa barang-barang saya, lihat Anda, sangat gugup. Ngomong-ngomong, saya baru saja memeriksanya, bahwa Kilin Naga adalah laki-laki. Banteng hijau itu sepertinya disambar 30 kali oleh guntur yang menggelinding, mati rasa dan linglum di tempat. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras dan Kulinger naik untuk menghiburnya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Laki-laki dan perempuan semua sama, dia tidak menyukaimu. Lagi pula, jika dia benar-benar menyukai kamu, maka itu kemudian buruk bagimu. Kanselir Basan menggelengkan kepalanya dan membawa mereka keluar dari Imperial Cholege, berjalan keluar dari ibu kota. Banteng hijau tiba-tiba merangkak di tanah dan mengeluarkan lolongan tumpul. Tubuh di bawah kulit bantengnya tiba-tiba mengeluarkan poni keras saat tulangnya tumbuh dengan cepat. Otot-ototnya juga menonjol keluar dan bulunya tumbuh dengan panik. Dia awalnya 2-3 manusia ketika dia berdiri. Sekarang dia mengungkapkan wujud aslinya, dia bahkan jauh lebih besar dari aslinya. Tubuhnya lebih dari 10 kali lebih besar dan kedua tangannya menjadi kuku banteng. Asap keluar dari lubang hidungnya dan angin diangkat di bawah kakinya. Kanselir Basan membuat punggung Kin Mu dan Ling Yuxiu naik dan meletakkan ransel mereka di punggung banteng. Pangeran kedua, tidak perlu mengirim kami pergi. Kembalilah. Kanselir Basan memandangi Ling Yuxiu yang telah mengirim mereka jauh-jauh dari ibu kota dan tersenyum, mereka akan baik-baik saja. Kamu bisa kembali. Ling Yuxiu memiliki wajah pahit saat dia melambaikan tangan ke arah Ling Yuxiu. Ling Yuxiu saat ini sedang berbicara dengan Kin Mu dan dia tidak tahu lelucon apa yang dikatakan Kin Mu bahwa bocah yang ceroboh itu membuat Ling Yuxiu tertawa dan memberikan pukulan pada dadanya. Ling Yuxiu merasa bahwa dia ditinju berat di dadanya dan merajuk. Empat kaki banteng hijau mengambil langkah maju dan angin diangkat di bawah kakinya. Dia berlari menuju kejauhan dan meninggalkan Ling Yuxiu dalam debu. Hulinger duduk di tanduk banteng yang melengkung dan bulu putihnya yang murni berkibar-kibar tertiup angin yang berhembus di wajahnya. Sepasang tanduk banteng itu melengkung menjadi dua lingkaran, memungkinkannya duduk dengan mudah tanpa terhanyut. Si rubah kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, Banteng 2, kamu sebenarnya tahu bagaimana mengendalikan angin? Banteng hijau itu tersenyum, apa yang sulit untuk mengendalikan angin? Aku adalah spesies naga dan mengendalikan badai adalah kemampuan bawaanku. Kamu akan tahu ketika kamu melihat kulitku. Bukankah kulit dan rambut hijauku mirip dengan naga hijau? Nenek moyang saya adalah naga hijau. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan iblis kecil Anda. Dia sangat arogan. Garis keturunannya membuatnya jauh berbeda dari binatang buas aneh lainnya. Jika dia bertemu dengan binatang buas aneh lainnya, dia bisa menggunakan kekuatan naganya untuk mengintimidasi lawan dan mengubahnya menjadi jinak. Hulinger membelai kulit kepalanya dan kulitnya yang mengkilap dan sangat tebal. Kulitnya memiliki pertahanan yang menakjubkan dan sisik naga di lehernya juga menyilaukan mata. Dia berseru dengan kagum, bultu, kulitmu pasti bernilai banyak uang. Banteng hijau itu tersandung dan segera menutup mulutnya, berpikir dalam hati, adik perempuanku yang bersumpah juga adalah karakter yang kejam. Majikannya ingin memakanku, dia ingin membuka kulitku untuk menukarnya dengan uang. Safage, kebiadaban mereka telah menjadi yang kedua, secara alami. Aku, banteng jantan, sederhana dan jujur, yang terbaik bagiku untuk memiliki kontak yang lebih rendah dengan orang-orang jahat ini. Hanya saja aku mabuk olehnya dan menjadikannya kakak perempuanku yang disumpah, jatuh ke dalam skema jahatnya. Ling Yuksiu menoleh dan bertanya pada kanselir Basan, guru, kemana kita akan mencari pengalaman. Melampaui tembok besar. Kanselir Basan saat ini sedang menelusuri gulungan kuno Kinmu dan dia menyerahkan dan bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk menjawab, Barbarian the Empire. Ling Yuksiu melompat kaget, Barbarian the Empire. Dia sudah lama mendengar tentang situasi pahit di medan perang Barbarian D yang telah melampaui imajinasi mereka. Hati Kinmu sedikit bergerak dan melihat ke arah kanselir Basan, kakak senior, Anda telah menemukan bagian bawah kakek bacer. Kanselir Basan mengangguk, bagian bawah tubuh master direnggut oleh sekte kecil. Sekte kecil ini dimusnahkan oleh kultus dukun Barbarian di Empire, Istana Emas Roland. Setengah tubuh tuan yang lebih rendah seharusnya mendarat di tangan Istana Emas Roland. Kinmu menghela nafas lega. Tidak herankan kanselir Basan memilih untuk pergi ke Barbarian di Empire. Dia masih sedikit bingung. Mengapa Istana Emas Roland memusnahkan sekte kecil itu untuk merenggut setengah tubuh bacer yang lebih rendah. Banteng hijau melakukan perjalanan ke barat dan mereka tiba di tepi sungai mat. Banteng hijau menginjak air dan berlari hulu. Bab 149. Kemampuan banteng ini bisa dibandingkan dengan Raja Iblis. Dia bahkan lebih stabil menginjak air daripada melangkah di darat. Selain itu, ia juga pandai mengendalikan angin dan guntur, sehingga kecepatannya sangat cepat. Melaju dengan kecepatan ini, dia benar-benar bisa melakukan perjalanan seribu mil dalam sehari. Kanselir Basan dengan kasar menelusuri gulungan-gulungan kuno yang dipilih Kin Mu dan Ling Yuksiu, mengalami sakit kepala saat ia meraih gulungan-gulungan kuno yang dipilih Kin Mu. Gulungan-gulungan kuno yang dipilih Ling Yuksiu adalah seni ketuhanan dari keterampilan pedang, selain itu adalah mantra. Selain keterampilan Sunset Sword yang diserahkan Kin Mu, yang dianggap normal, dua tulisan lainnya membuatnya bingung. Dua tulisan ini, satu disebut Soul Guide, yang lain disebut Ghost Transferring God Dispatching Runes Command. Setiap seni surgawi dari keterampilan dan mantra pedang memiliki teknik dasar yang harus dipatuhi. Ini dipanggil untuk dipahami dengan analogi, untuk menarik kesimpulan tentang kasus-kasus lain dari satu contoh. Dengan pengetahuan dan pengalaman kanselir Basan yang tak tertandingi, dia bisa memberi mereka petunjuk. Hanya dua gulungan kuno yang dipilih Kin Mu adalah yang tidak populer di antara yang tidak populer. Biasanya, bahkan jika kanselir Basan memasuki Floor of Heavenly Records, bahkan jika dia kebetulan melihat mantra yang tidak populer ini, dia hanya akan melihat mereka dan menyingkirkannya, tidak repot-repot membacanya sama sekali. Itu benar-benar memaksanya untuk menjelaskannya. Di mata wilayahnya, kekuatan mantra panduan jiwa dan perintah roh pengalihan hantu pengiriman roh tidak cukup kuat dan tidak ada di dalamnya yang bisa membuat mata seseorang bersinar. Dia benar-benar tidak tahu apa niat Kin Mu untuk memilih dua mantra ini. Kanselir Basan duduk di punggung banteng dan melemparkan dua gulungan kuno ke Kin Mu untuk membiarkan dia mempelajari mereka sendiri. Dia kemudian menjelaskan gulungan yang dibawa Ling Yuksiu dari Floor of Heavenly Records. Ling Yuksiu adalah anak dari keluarga Kekaisaran, oleh karena itu, dia bisa memasuki lantai kedua di Floor of Heavenly Records. Kali ini dia mengeluarkan mantra Dao yang mendalam dari Dao Sekte yang disebut Azure Heaven Lightning Lure dari lantai. Hanya nama ini saja yang lebih ortodoks daripada Sol Lure dan Ghost Transferring God Dispatching Runes Komen. Itu adalah mantra kilat ortodoks dari sekolah Daois, jadi itu tentu saja reputasi yang sepenuhnya dibenarkan. Penjelasan Kanselir Basan juga jelas dan logis, banyak bagian yang sulit dipahami menjadi jelas bagi Ling Yuksiu di bawah nasihatnya. Kin Mu juga terpikat karena mendengarkan. Tiba-tiba, dia berpikir bahwa dia bisa merujuk Azure Heaven Lightning Lure dan Tundercelap H-Trikus satu sama lain dan mungkin dia bisa mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Kereta pikirannya mulai menyebar dan dia tidak mendengar apa yang dikatakan Kanselir Basan, tenggelam dalam perhitungannya sendiri. Ling Yuksiu berkonsultasi dengan Kanselir Basan pada beberapa bagian yang dia tidak mengerti dan segera mencobanya. Serangkaian metode Dharma dieksekusi dan tiba-tiba baut keluar dari biru dan menghantam permukaan sungai, meledakkan beberapa ikan sungai yang panjangnya tiga yard. Ling Yuksiu terkejut dan senang. Dia sangat puas. Kanselir Basan menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri, fondasi Anda masih terlalu kurang. Anda tidak mempraktikan dasar-dasar Anda dengan benar. Kekuatan Azure Heaven Lightning Lure ini tidak hanya seperti ini. Dia menyegel harta surgawi dan hanya meninggalkan embryo roh dan lima elemen harta karun surgawi terbuka, menempatkannya di dunia yang sama dengan Ling Yuksiu. Dia kemudian mengeksekusi Azure Heaven Lightning Lure. Menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, seolah-olah jari-jarinya seperti benang yang menembus benang tak berbentuk di depan wajahnya. Petir menyala dan guntur langsung meledak di permukaan sungai. Petir menyambar kemana-mana ia menunjuk dan sangat tajam. Dalam sekejap, lebih dari beberapa lusin petir jatuh. Permukaan sungai bergejolak putih dan di mana-mana ada ikan besar yang tertiup angin. Ling Yuksiu benar-benar dimenangkan oleh Kanselir Basan. Itu juga pertama kali Kanselir Basan mengolah Azure Heaven Lightning Lure ini tetapi dengan satu gerakan, dia sudah melaksanakannya dengan sangat terampil, membuat orang berseru kagum. Kanselir Basan tersenyum, teknik keluarga kekaisaran Anda, teknik Sembilan Naga Raja itu sengit dan sombong. Jika fondasi Anda cukup solid, Azure Heaven Lightning Lure yang Anda jalankan hanya akan lebih kuat dari saya. Putri ketujuh, aku menang. Saya akan mengajari Anda teknik lain beberapa hari ini. Saya akan membantu Anda memperkuat fondasi Anda. Ling Yuksiu langsung setuju. Kanselir Basan sendiri adalah eksistensi tingkat Master Kultus yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Selain itu, ia juga mengalami reformasi dari penasihat kekaisaran perdamaian abadi dan tinggal di tanah suci imperial Chol Lege untuk memahami teknik, keterampilan, dan seni surgawi dari semua sekte dan sekte besar. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang begitu dalam, dia sudah menjadi ahli terkemuka di kerajaan perdamaian abadi. Banteng hijau bergegas menuju perbatasan sementara Kanselir Basan menyebarkan daunnya dan pergi melalui gulungan kuno yang mereka bawa dari Floor of Heavenly Records. Setelah dua atau tiga hari, mereka akhirnya mendekati King Man Pass. King Man Pass adalah perbatasan umum antara Eternal Peace Empire dan Barbarian the Empire. Itu juga merupakan perbatasan bersama antara Great Ruins dan Barbarian the Empire. Di sini, ada lebih dari 30 mil antara King Man Pass dan stasiun perbatasan Barbarian the Empire, namun, di tengah-tengah 30 mil tanah ini, ada hutan yang membentang beberapa mil. Hutan ini telah membentang dari reruntuhan besar dan merupakan bagian dari wilayah reruntuhan besar. Kapanpun kegelapan menyerbu pada malam hari, itu akan memisahkan kedua tiket agung ini. Reruntuhan besar menjadi penghalang alami antara Barbarian the Empire dan Eternal Peace Empire. Pasukan di kedua belah pihak ingin diam-diam saling serang namun mereka tidak bisa melakukannya di bawah perlindungan malam. Mereka hanya bisa menyerang satu sama lain pada hari itu, oleh karena itu, perang menemui jalan buntu. Para perwira dan prajurit dari kedua perbatasan menyebut bagian reruntuhan besar ini sebagai lidah bebek. Kin Mu dan sisanya memasuki King Man Pass dan kanselir Basan menyerahkan kartu Bea Chu Kei ke pertahanan perbatasan. Prajurit itu menghitung jumlah orang ketika dia tiba-tiba melihat Kin Mu dan sedikit terpana. Dia segera berlari ke kota. Semua orang bingung dan kanselir Basan bertanya dengan bingung, apakah Anda menyebabkan masalah di sini? Banteng hijau sangat senang dengan kemalangannya, menyebabkan masalah. Tuan tua, apakah Anda lupa, saudara junior Anda adalah orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Para prajurit stasiun perbatasan telah menerima sebuah oracle untuk membunuh orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Yang berani memasuki kedamaian abadi. Saya rasa saudara junior Anda akan dipenggal atau dijual sebagai budak. Kanselir Basan mengerutkan kening dan sesaat kemudian, suara dentang baju zirah datang dari kota bersama dengan suara yang dalam dan menggema, Tabib Surgawi, di mana Tabib Surgawi Kin. Sebanyak seratus tentara mengawal seorang jenderal tua berambut putih keluar dari stasiun perbatasan dan mengukur banyak orang, siapa di antara Anda yang adalah Tabib Suci Kin. Kin muter senyum, aku di sini. Aku tidak pantas disebut Dokter Surgawi. Jenderal ini. Wash. Di depannya, para prajurit ini semua berlutut dan jenderal tua itu juga berlutut dengan kedua tangan ditangkupkan di atas kepalanya. Obat yang diberikan oleh Tabib Surgawi Kin kepada kita telah menyelamatkan nyawa prajurit kita yang tak terhitung jumlahnya di stasiun perbatasan. Saya menerima pesanan untuk menjaga stasiun perbatasan di sini dan tidak dapat memiliki kesempatan untuk pergi ke ibu kota untuk mengucapkan terima kasih kepada Tabib Surgawi Kin. Saya tidak pernah berharap Tabib Surgawi akan datang mengunjungi kami secara pribadi. Terima busur dari kami semua. Tentara. Kinmu segera mengangkat tangannya dan berkata, bangun jenderal. Apakah pilbak murni yang menghalus saya efektif? Jenderal Bian itu berdiri dan rambut putihnya berayun ketika dia mengangguk. Efektif, sekarang dukun barbarian di Empire tidak dapat membahayakan para prajurit pasukan kita dengan mantra mereka lagi. Tidak ada seorang pun di seluruh pasukan Kingman kita yang tidak terima kasih atas kebaikan Dr. Surgawi. Itu terlalu berat, itu hanya usaha yang sangat kecil. Kinmu tersenyum, Jenderal Bian, ini kan selir basan dari Imperial Chol Lege kami, ini adalah putri ketujuh. Bian Zenyun berkata, aku pernah mendengar nama kan selir basan, dan sekarang melihatnya, dia memang luar biasa. Ada pun putri ketujuh. Ekspresinya sedikit tenggelam dan mencibir, apa yang dilakukan sang putri di sini di tempat terpencil dan sepi kita. Jika terjadi sesuatu padanya, siapa yang akan bertanggung jawab? Kan selir basan tersenyum, saya yang ingin membawa mereka keluar untuk pengalaman. Semoga Jenderal Bian membuat segalanya mudah bagi kami. Ekspresi Bian Zenyun melunak dan berkata dengan enggan, demi dokter surgawi, aku akan membuat ini mudah bagimu. Kan selir berencana untuk membawa mereka ke Kingman Pass kami untuk mendapatkan pengalaman. Kan selir basan menggelengkan kepalanya, ini barbarian di Empire. Bian Zenyun melompat kaget dan berteriak, kamu mencoba memasuki barbarian di Empire. Apakah kamu mencoba mati? Sekarang kedua negara sedang bertikai, kamu pasti akan terbunuh jika kamu menerobos sekarang. Selanjutnya, sang putri bersama Anda. Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh imperial Chol Lege akan dieksekusi. Kan selir basan tersenyum, dengan saya di sekitar, tidak ada yang akan terjadi. Saya memiliki mata dan telinga saya sendiri di barbarian di Empire juga. Bian Zenyun mencibir, mengapa saya sangat peduli? Itu masalah imperial Chol Lege Anda, bahkan jika sesuatu terjadi imperial Chol Lege Anda harus bertanggung jawab. Tabib Dewa Kin, silakan masuk. Ling Yuksiu khawatir. Kan selir basan mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah pelatihan di luar tembok besar dan di awalnya mengira mereka akan pergi ke perbatasan. Dia tidak pernah berharap bahwa kan selir basan sebenarnya ingin pergi ke barbarian di Empire. Namun, dia selalu berani dan bahkan mengikuti Qin Vue keruntuhan besar. Sekarang mendengar bahwa mereka akan pergi ke barbarian di Empire, dia sedikit khawatir tetapi kegembiraannya lebih besar. Ketika malam datang, ada perjamuan yang diadakan di General Semanor saat Bain Zenyun memimpin pasukannya untuk mengundang Qin Mu ke perjamuan itu. Kan selir basan dan yang lainnya juga diundang tetapi mereka hanya untuk menemaninya. Keesokan paginya, Bian Zenyun mengirim mereka pergi dan menawari Qin Mu baki emas batangan. Barbarian di Empire tidak mengakui grid abundance coin dan hanya mengakui batangan emas. Dokter Surgawi anggap itu sebagai biaya perjalanan Anda. Qin Mu mengucapkan terima kasih. Semua orang bangkit di belakang banteng dan banteng hijau berjalan keluar dari celah. Mereka melewati lidah bebek reruntuhan besar dan melewati tembok besar. Mereka bisa melihat debu dari sekitar dan di dalam debu, ada beberapa binatang buas dengan paku tulang tumbuh di kepala mereka berlari cepat. Ada jenderal-jenderal yang tinggi dan belajar dari suku berbeda yang menunggangi binatang buas dan mereka berteriak keras, Yi Suo. Kan selir basan mengangkat kakinya dan berdiri di atas kepala besar banteng hijau itu. Dengan kedua kakinya menginjak tanduk banteng, ia segera membuka mantel bulu musangnya. Para jenderal dari suku yang berbeda melihat tato di dadanya dan segera berteriak untuk menghentikan binatang aneh di bawah pinggul mereka. Mereka kemudian duduk di punggung binatang buas untuk memberi hormat kepadanya sebelum membalikkan binatang buas dan menyerbu. Kan selir basan menutupi dadanya dan turun dari kepala banteng. Kin Mu dan Ling Yu Xiu sedikit bingung dan tidak tahu mengapa orang-orang barbar ini akan memberi hormat kepadanya ketika mereka melihatnya. Ketika mereka datang ke stasiun perbatasan barbarian di Empire, ada juga kota yang tinggi dan besar dengan langkah-langkah keamanan yang ketat. Kan selir basan membawa semua orang ke dasar celah dan gerbang kota terbuka. Banyak tentara barbar berbaris dalam dua baris dan menyambut mereka ke celah dengan hormat. Mereka berdua menjadi semakin bingung. Pada saat ini, seorang jenderal yang menjaga stasiun perbatasan barbarian di Empire berjalan mendekat dan tertawa keras, Marsial Han yang tiada taraf di seluruh dunia, Raja Padang Rumput kami, sudah lama sekali sejak aku melihatmu. Sejak itu dirimu yang terhormat menjadi pejabat kekaisaran perdamaian abadi, reputasi Marsial Han telah menghasilkan bau tak tertahankan. Kan selir basan tertawa terbahak-bahak, aku sendiri bukan orang dari Padang Rumput. Aku hanya mengalahkan prajuritmu di Padang Rumput dan mendapat kehormatan sebagai Marsial Han. Marsial Han Kinmu dan yang lainnya saling memandang dan hulinger bertanya dengan bingung, Kan selir, apa tato di dadamu? Kenapa mereka harus memberi hormat padamu ketika mereka melihatmu? Kan selir basan membuka bajunya dan tersenyum, lihatlah. Kinmu melihat ke atas dan melihat tengkorak aneh yang sepenuhnya tertutup paku tulang di dadanya. Ini adalah tato Hans Barbarian di Empire. Ini telah diberkati oleh dukun besar tanah suci Barbarian di Empire dan tidak semua orang memilikinya. Kan selir basan menutupi dadanya dan berkata, saya awalnya Han dari Kekaisaran Barbarian di Saat itu saya telah mengikuti guru untuk berkeliling dan kami datang ke Kekaisaran Barbarian. Kami telah mendengar bahwa Kekaisaran Barbar dimenghargai keterampilan militer, oleh karena itu, saya telah bertarung melawan para praktisi kuat di Padang Rumput, memenangkan semua seratus pertempuran tanpa dikalahkan, jadi saya merasa terhormat sebagai Marsial Han. Marsial Han berarti Kaisar Marsial dalam istilah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Bab 150, Kaisar Langit melampaui tembok besar. Marsial Emperor, kakak senior basan benar-benar memiliki reputasi luar biasa di Barbarian di Empire. Kinmu diam-diam terdiam. Ling Yuksiu segera berkata, Guru, Anda seorang ahli sekolah teknik pertempuran. Kan selir basan menganggupkan kepalanya dan tersenyum, dulu aku mengikuti guruku untuk mengembangkan keterampilan pisau. Namun, setelah guru menghilang, sudah lama sejak keterampilan pisauku membaik. Saat itu Imperial Preceptor telah mendorong untuk reformasi, oleh karena itu, saya datang ke Eternal Peace untuk belajar mantra dan keterampilan pedang, mencoba untuk mengambil nasihat darinya untuk memecahkan kemacetan saya. Namun, pada kenyataannya, keterampilan terkuat saya adalah mantra pertempuran, bukan teknik pertempuran. hati Ling Yuksiu sedikit bergetar. Sepanjang perjalanan ini, kan selir basan telah mengajari mereka jalur, keterampilan, dan seni surgawi, menjelaskan gulungan kuno satu persatu kepada mereka. Ini membuatnya berpikir bahwa kan selir basan paling mahir dalam keterampilan mantra dan pedang. Tidak pernah dia mengira dia sebenarnya adalah murid sekolah teknik pertempuran. Betapa tak terduga. Yang bahkan lebih tak terduga adalah bahwa kan selir basan sebenarnya memiliki gelar kaisar bela diri di barbarian di Empire dan sangat dihormati. Ini adalah sesuatu yang merupakan kehormatan tertinggi bagi suku asing di barbarian di Empire. Jenderal-jenderal biadab itu menuntun semua orang kecelah dan bertanya, mengapa kaisar bela diri kembali ke kerajaan kita? Sejak Anda menyerahkan diri Anda pada kekaisaran perdamaian abadi, semua pahlawan di padang rumput kami telah membenci Anda dan ingin mengambil kembali gelar itu kaisar marsial. Kan selir basan tersenyum, para cendikiawan di Imperial Chol Lege kami ingin berjalan di jalan yang telah saya ambil saat itu dan bertemu dengan para pahlawan muda pemujaan dukun. Jenderal barbar itu sedikit gemetar dan mencibir ketika dia memandang Kin Mu dan Ling Yuksiu. Mereka, serius. Ling Yuksiu bersemangat dan melirik Kin Mu, tertawa, kita akan bertemu para pahlawan muda pemujaan dukun. Kan selir basan berkata, hanya mereka. Datang ke sini kali ini, saya berencana untuk mengunjungi Tanah Suci Padang Rumput, Istana Emas Roland, untuk memblokir gerbang Istana Emas Roland dengan duduk di sana. Saat itu, saya telah memblokir pintu gerbang Istana Emas Roland, seperti itulah aku mendapat gelar kaisar bela diri. Otot-otot di sudut mata si Jenderal Barbar berkedut dengan geram ketika dia mencibir, saat itu Heaven Han ada di sekitar. Itulah sebabnya kau bisa berhasil memblokir gerbang. Bagaimana kemampuanmu dibandingkan dengan Heaven Han sekarang? Meskipun aku tidak sebagus dia, tidak ada banyak perbedaan di antara kita sekarang. Ekspresi Jenderal Biadab itu tenggelam dan berteriak kepada seorang tentara, lepaskan serigala elang untuk memberitahu Istana Emas Roland, Marsial Han ada di sini untuk memblokir gerbang. Jenderal Barbar itu segera berteriak dan sesaat kemudian, seekor serigala besar dengan sayap naik ke langit dan mengepakkan sayapnya ke bagian yang lebih dalam dari padang rumput. Jenderal-jenderal Biadab itu memandangkan selir Basan dan membungkuk, Marsial Han, tolong, ini jalan yang begelombang di depan. Kan selir Basan tertawa keras dan membawa Kin Mu dan yang lainnya ke padang rumput. Ling Yuksiu berkata, Guru Basan, siapakah surga Han yang disebutkan orang Biadab itu? Guruku, Heaven Knife. Kan selir Basan menengadah ke langit dan berkata dengan tenang, saat itu dia membawaku ke istana Mas Roland untuk memblokir gerbang dan dihormati sebagai kaisar langit di balik tembok besar. Kakek Bacar sebenarnya sangat mengesankan di masa lalu. Kin Mu terkejut. Tukang daging memiliki sumbu pendek dan selalu terlihat marah. Ketika dia pergi ke kuil nenek untuk menjual daging, dia tampak seperti iblis yang tampak ganas dengan dua pisau dapur di tangannya dan membuat banyak gadis muda di Great Ruins menangis. Dia sebenarnya memiliki gelar surga Han di masa lalu. Surga Han berarti kaisar langit dan betapa menakjubkannya gelar kaisar langit. Bagaimana bisa itu hanya digunakan untuk menakuti gadis-gadis muda sampai menangis. Kin Mu tidak bisa membayangkan bagaimana mendominasi jagal di masa lalu. Hulinger bergumam, kaisar bela diri di luar tembok besar, kaisar langit di balik tembok besar, betapa mengesankan. Padang rumput itu luas tapi berpenduduk jarang. Kadang-kadang mereka berjalan setengah hari dan bahkan tidak bisa melihat desa. Mereka menatap langit tak berawan. Hijaunya padang rumput menyatu dengan warna biru langit. Pemandangan indah membuat mereka terasa segar. Kan selir basan tampak kasar, tinggi, dan sangat kokoh, sedikit mirip dengan pria di padang rumput itu. Jika mereka melewati sebuah desa, para gembala akan datang ke depan untuk mengusulkan roti panggang. Mereka semua sangat ramah. Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki tiga sekte besar. Sekte nomor satu dari jalan yang benar, Sekte Dao. Sekte nomor satu dari buddhisme, Biara Petir Besar. Biarawan Iblis Jalan Setan Nomor Satu, Sekte Setan Surgawi. Ketika malam tiba, mereka datang ke sebuah desa untuk menetap. Kan selir basan duduk di samping api unggun dan berkata, namun, di padang rumput, tanah suci nomor satu adalah istana emas rolan, pemujaan dukun terbesar. Dukun Agung Istana Emas Rolan memiliki posisi yang sangat tinggi di padang rumput dan Han di padang rumput semua dianugerahkan kekuasaan monarki oleh Grand Saman dari Istana Emas Rolan, jika Han tua sudah mati dan putranya ingin menggantikannya, putranya harus pergi ke Istana Emas Rolan untuk meminta Grand Saman untuk memberikan kekuatan monarki kepadanya. Ling Yuksiu berkata, Kekaisaran Perdamaian Abadi kita juga seperti ini di masa lalu. Ayah saya sebelumnya menyebutkan bahwa Kekaisaran Perdamaian Abadi hanya 10% dari apa yang sekarang dan merupakan negara bawahan dari sekte umur panjang umur. Saat itu keluarga Ling saya tidak te keluarga Kekaisaran juga. Saat itu Master Sekte Umur panjang sekte bosan dengan Kaisar dan menggulingkannya, memilih leluhur saya sebagai Kaisar dan mengubah dinasti secara langsung. Setelah itu, keluarga Ling saya melakukan upaya besar untuk membangun yang kuat kerajaan dan diam-diam memperluas diri kita sendiri, akhirnya menyingkirkan sekte umur panjang. Itulah bagaimana kita tumbuh lebih besar. Kinmu sedikit terkejut, dia tidak tahu bahwa Eternal Peace Empire memiliki masa lalu seperti itu. Kanselir Basan minum anggurnya dan meletakkan labu anggurnya, ada lebih dari 30 negara kecil di masa lalu di Tanah Nasional Kekaisaran Perdamaian Abadi saat ini. Setiap negara memiliki Kaisar mereka dan dikendalikan oleh sekte. Sekte ini didukung oleh negara-negara ini. Para Kaisar harus memberikan upeti setiap tahun kepada sekte-sekte ini. Sekarang sekte-sekte telah menjadi pengikut Kekaisaran. Wajar bagi sekte-sekte ini untuk tidak bahagia karena itu mereka akan memberontak ketika mereka memiliki kesempatan. Ada juga cukup banyak sekte di luar tembok besar tetapi kekuatan terbesar dan lebih kuat adalah Istana Emas Roland. Parahan dari semua negara mengakui kesetiaan pada Istana Emas dan sama sekali tidak ada cara bagi sekte lain untuk bersaing melawan Istana Emas. Kinmu berkata, kakak senior, bagaimana kekuatan Istana Emas Roland dibandingkan dengan tiga sekte besar. Kanselir Basan berkata dengan tenang, mereka hampir sama. Mata Kinmu menyala. Menghalangi gerbang Istana Emas Roland sama dengan memblokir gerbang gunung Daosek dan gerbang gunung biara petir besar, orang bisa membayangkan kesulitannya. Namun, kali ini pergi ke Istana Emas Roland bukan untuk memblokir gerbang tetapi untuk mencuri sesuatu. Kanselir Basan Terkekeh, Saudari Junior, Tuan Putri, kalian berdua akan memblokir pintu gerbang sementara aku pergi ke Istana untuk mencuri sesuatu. Ketika aku mendapatkan tanganku di atasnya, kami akan segera pergi. Putri, aku akan meningkatkan pelatihan pada Anda dasar-dasar beberapa hari ini. Ini untuk memungkinkanmu melepaskan kekuatan teknik sembilan naga dengan maksimal. Ling Yuksiu sedikit khawatir. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka tetapi kali ini Kanselir Basan membuat mereka berjalan kaki. Saat mereka berjalan, dia membuat Ling Yuksiu mengeksekusi teknik yang dia pelajari. Kanselir Basan memiliki mata yang tajam dan dia bisa mengetahui kekurangan Ling Yuksiu hanya dengan satu pandangan. Dia kemudian menginstruksikan Ling Yuksiu untuk memoreksi dirinya sendiri dan mempraktikkannya berulang-ulang. Ini adalah pertama kalinya Ling Yuksiu sangat menderita. Meskipun dia cerdik dan mampu di masa lalu, itu adalah hasil dari pendidikan keluarga Kekaisaran. Namun dalam hal seni bela diri dan seni surgawi, dia tidak bekerja keras. Kali ini Kanselir Basan membawanya untuk memoles fundamentalnya dan membuat kereta dengan tekun sehingga dia bisa melepaskan kekuatan teknik sembilan naga raja. Teknik sembilan naga raja adalah teknik terbaik dari keluarga Kekaisaran. Setelah perbaikan dari istana Kekaisaran dan menempati lokasi di mana sembilan naga berkumpul, ki dari sembilan naga yang tinggal di kota Kekaisaran memiliki efek ajaib yang memungkinkan anak-anak dari keluarga Kekaisaran seperti Ling Yuksiu untuk mengolah teknik ini dua kali lebih cepat. Budidaya kivital Ling Yuksiu tidak rendah, itu hanya fundamentalnya yang tidak solid. Lebih dari sepuluh hari kemudian, ia dipoles oleh Kanselir Basan menjadi orang yang sama sekali berbeda dengan kemampuannya meningkat dengan cepat. Teknik sembilan naga raja itu sendiri adalah teknik untuk mantra surgawi dan titik terkuat dari mantra surgawi terletak pada kekuatan ledakan, misalnya, seni api surgawi. Kanselir Basan mengulurkan tangannya dan menunjuk, menembakkan bola api yang terbang lebih dari 300 mil. Bola api itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi tiba-tiba meledak dan nyala api meluas beberapa ribu kali dan padang rumput dalam radius puluhan yard dihancurkan oleh ledakan. Tanah terbakar hitam dan bahkan ada tanda-tanda batu meleleh di jantung ledakan. Teknik sembilan naga raja memiliki pencapaian yang sangat dalam di jalur mantra. Beberapa orang mengatakan bahwa sekolah mantra dan sekolah teknik pertempuran adalah dua sekolah ekstrim tetapi sebenarnya tidak ada banyak ekstremitas antara mantra dan teknik pertempuran, sebaliknya, mereka bisa dioperasi. Kanselir Basan meminjam palu besi besar dari Ling Yuksiu dan berkata, Putri, perhatikan baik-baik. Saudara junior, datang dan hadapi aku. Kivital Kinmu meledak dan junior protektor swatnya terbang keluar dari sarungnya, menusuk ke arah Kanselir Basan. Kanselir Basan mengayunkan palu yang merupakan palu besar yang diberikan Kinmu kepada Ling Yuksiu. Pada saat ini, nyala api benar-benar tumbuh keluar dari kepala palu dan bertabrakan dengan junior protektor swat. Ledakan sebuah ledakan dahsyat meledak dari kepala palu, menghempaskan junior protektor swat. Api berkobar di sekitar Kanselir Basan dan hanya sebidang rumput tempat dia berdiri masih hijau. Ling Yuksiu terkejut dan segera melihat poin penting. Kanselir Basan telah menyembunyikan art api surgawi di dalam palu besar dan ketika junior protektor swat melakukan kontak dengannya, art api surgawi itu meledak dan menerbangkan junior protektor swat. Kin Wu menggunakan utas ki vitalnya untuk menyapu pedang pelindung juniornya. Dengan cahaya pedang yang berkedip, dia menyerangkan Kanselir Basan. Jarak antara mereka berdua agak jauh dan Kanselir Basan mengayunkan palu besi ke atas dan ke bawah, dengan setiap pukulan dengan sempurna memblokir junior protektor swat. Ledakan gemuruh mengikuti setelah setiap serangan dan gelombang panas melonjak mencengangkan. Jantung Ling Yuksiu berdebar kencang. Kanselir Basan menunjukkan padanya cara bertarung yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, untuk menggabungkan teknik pertempuran dan mantra secara sempurna dan menjadi sombong yang tak tertandingi. Sword Protektor junior kin muter persona berkali-kali saat ia mengaguminya tanpa henti. Kanselir Basan pertama kali belajar dari Bacar The Heaven Knife sebelum pergi ke Eternal Peace Empire untuk belajar mantra. Itu akhirnya membawanya ke jalannya sendiri. Dengan mengeksekusi mantra dan teknik pertempuran dengan cara ini, Kanselir Basan juga menunjukkan jalan untuk kinmu. Judul Marsial Emperor memang layak. Menggabungkan dua jenis metode penanaman menjadi satu, bahkan kemampuan Kanselir Basan lebih rendah daripada jagal, dia sudah bisa dianggap sebagai penguasa generasi ini. Kanselir Basan menarik kembali keterampilan palu dan mengembalikan palu panas ke Ling Yuksiu dan berkata, aku tidak bisa mencapai rana ekstrim dengan memola pisau seperti guruku, oleh karena itu, aku hanya bisa mengambil jalan alternatif. Pisau guru bisa membelah langit dan bumi. Dia dapat memotong langit dan menghancurkan semua seni surgawi dengan satu pisau tapi aku tidak bisa melakukannya. Itu sebabnya aku mengambil kesempatan untuk masuk ke Imperial Chol Lege selama reformasi Imperial Preceptor untuk belajar mantra seni surgawi, mencoba membuat terobosan. Putri Yuksiu, Anda memiliki dasar teknik sembilan naga, itu yang terbaik bagi Anda untuk mengambil jalan saya. Ling Yuksiu telah sepenuhnya menerimanya dan berkonsultasi dengan serius. Dia tidak punya keluhan lagi bahkan ketika Kanselir Basan menjadikannya praktik dasar-dasarnya dengan rajin. Kin Mu juga tidak bisa menahan godaan dan berkonsultasi dengan Kanselir Basan. Kanselir Basan tentu saja mengatakan semua yang dia tahu dan tidak ada habisnya untuk berbicara. Bahkan Hulinger dan Sapi Hijau telah mendapat beberapa manfaat. Ketika mereka pergi lebih dalam ke padang rumput, mereka mempraktikkan perpaduan antara teknik pertempuran dan mantra. Ling Yuxiu sudah memahami teknik menggabungkan teknik pertempuran dan mantra. Kin Mu dan dia bertarung dengan sengit dan seluruh tubuh mereka berkeringat. Ketika tiba waktunya untuk beristirahat, Kin Mu mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka keringatnya dan Ling Yuxiu tersenyum, Akademisi Kekaisaran, izinkan aku membantumu menyeka. Setelah dia mengatakan ini, dia menyambar sapu tangan itu dan menyeka dahinya. Kin Mu juga melihat keringat di dahinya, kamu juga berkeringat. Biarkan saya membantu Anda menghapus juga. Ling Yuxiu menyerahkan sapu tangan kepadanya. Tiba-tiba ekspresikan selir basan berubah sangat dan dia mengangkat tangannya untuk mendorong ke depan sambil berteriak, Eskap Men Roh Surgawi. Terima kasih telah menonton!